Wiro Sableng 027, Hianat Seorang Pendekar Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naguageni 212 Karya, Bastian Tito Episode, Hianat Seorang Pendekar Kedai minuman itu penuh dengan para pengunjung yang ingin menikmati bandrek, pisang rebus dan kacang goreng Sehabis hujan memang sedap sekali duduk menikmati bandrek hangat sambil mengobrol dan menghisap rokok Bandrek minuman manis bercampur jahe, biasanya diminum hangat-hangat Tetamu yang ada dalam kedai itu rata-rata bertampang sangar dan kebanyakan membekal golok Pertanda bahwa mereka adalah orang-orang kasar Seorang pemuda muncul di pintu kedai Pakainya basah kuyuk Dia memakai ikat kepala putih dan rambutnya yang gondrong basah acak-acakan Saya mencari Mehmet Gendut Apakah orangnya ada di sini? Pemuda itu bertanya Orang-orang yang ada di dalam kedai itu berpaling ke pintu Sesaat mereka memandang si pemuda lalu meneruskan obrolan mereka Menghisap rokok atau meneguk bandrek Tak ada yang menjawab semua seperti tak acuh Seolah-olah pemuda itu tak ada di sana Orang yang bertanya garuk-garuk kepalanya Terdengar suaranya perlahan Tetapi cukup jelas terdengar oleh semua pengunjung kedai ketika dia berkata Aku yakin tidak semua orang yang ada di sini bisu Tapi mengapa tak ada yang menjawab Seorang berdestar hitam berpipi cekung membuka mulut dari belakang meja Di mana dia sibuk melayani tetamu Dia adalah pemilik kedai Orang yang kau cari tak ada di sini Saya mendapat keterangan orang itu selalu nongkrong di kedai ini setiap malam Berkata si pemuda Dia masih saja tegak di pintu Tampaknya segan masuk ke dalam kedai yang sudah sesak oleh tamu itu Memang benar Tapi malam ini dia belum muncul Mungkin sebentar lagi Kata orang kedai lalu menyarankan Tunggu saja di sini sambil minum-minum Pemuda itu memandang berkeliling dan menjawab Biar saya menunggu di luar saja Terserah padamu Tak ada yang melarang dimanapun kau mau menunggu Pemuda tadi balikan tubuh dan pergi tegak di bawah cucuran atap kedai Udara malam sehabis hujan sangat dingin Tapi pemuda ini seperti tidak merasakan Dia tetap tegak di tempatnya mematung dan menunggu Sampai akhirnya dari dalam kedai keluar dua orang tamu Yang satu tinggi kekar berkumis melintang Satunya lagi agak pendek berkereta gundul Juga bermisai lebat Masing-masing membawa golok di pinggang Anak muda rambut gondrong Kau orang asing di sini Ada apa mencari Mehmet Gendut salah seorang yang barusan keluar dari kedai Diajukan pertanyaan Keperluan kecil biasa-biasa saja jawab si pemuda Hmm Apa yang kecil dan apa yang biasa-biasa bertanya lelaki botak Matanya liar memandangi si pemuda dari atas sampai ke bawah Saya hanya ingin bicara dengan Mehmet Gendut Tidak dengan lain orang Jangan begitu Kami berdua adalah kawan-kawan orang yang kau cari Jika kau ada keperluan kami bisa membantu Kata si tinggi kekar Pemuda itu berpikir sejenak Akhirnya menjawab Terima kasih Biar saya menunggu Mehmet Gendut saja Sikapmu tidak mempercayai Kami berdua Kata si pendek botak Dan dia melangkah mundar-mandir di depan pemuda itu Tangan kanannya bersetekan pada hulu golok Si pemuda garuk-garuk kepalanya Apa gunanya saya tidak percaya pada kalian Tapi apa untungnya kalau mempercayai kalian si tinggi besar Ulurkan tangannya dan tepuk-tepuk bahu pemuda itu Jangan bicara seperti itu anak muda Orang hendak menolongmu kenapa bicara tidak enak begitu Tanda tanya eh aku tadi bila Terima kasih Dan tak mau ditolong karena ingin menunggu Mehmet Gendut Tapi kalian seperti memaksa Pemuda berambut gondrong yang bertampang seperti tolol itu Kini keluarkan suara keras dan kasar karena jengkel Si tinggi besar menyeringai dan kedipkan mata pada kawannya yang berkepala botak Lalu berkata pada pemuda di hadapannya Mehmet Gendut terkenal sebagai pedagang kuda di daerah ini Jika ada orang asing mencarinya Pasti urusan jual beli kuda Bukan begitu si pemuda tak menjawab Si botak ini ikut memegang bahu pemuda itu seraya berkata Jika kau memang ingin membeli kuda Serahkan saja uangmu pada kami Tunggu di sini Dalam waktu singkat kami akan kembali membawakan seekor kuda paling bagus untukmu Nah serahkanlah serahkan apa uang pembeli kuda Apa kalian juga pedagang kuda si tinggi Menjawab Tadi sudah kami katakan Kami ingin menolongmu Ternyata betul kau ingin membeli kuda Mehmet Gendut memang pedagang kuda terkenal Tapi harga kudanya mahal kuda milik kami tak kalah bagus Malah jauh lebih murah Tunjukkan berapa uang yang kau punya Sudahlah Biarkan aku sendirian di sini Lebih baik kalian masuk lagi ke dalam meneruskan minum Hemsi tinggi besar usap-usap dagunya Kalau begitu kau harus bayar uang warawiri pada kami Eh, bayar apa? Apa itu uang warawiri? Tanya si pemuda heran Sebagai ganti rugi karena kedatanganmu mengganggu makan minum Kami jawab si pendek botak seraya pun tirkumis tebal Pemuda gondrong melongolau tertawa gelak-gelak Sialan! Kenapa tertawa bentak si tinggi kalian ini berdua mengemis atau hendak memeras tukas pemuda itu? Terserah kau mau menyebut apa? Bagusnya lekaskah serahkan semua uang yang kau miliki bentak si botak Nah, nah Tadi hanya minta uang warawiri Kini inginkan semua uangku Benar-benar wong dan seret Seret dua bilah golok telanjang tahu-tahu sudah melintang di batang leher pemuda itu Orang lain mungkin sudah pingsan atau terkancing ketakutan dikalungi dua buah golok seperti itu Tapi anehnya si pemuda malah menyeringai dan keluarkan siulan Kalau begini namanya bukan pengemis atau pemerasan Tapi perampokan katanya tepat sekali Ini memang perampokan Lekas serahkan semua uangmu isi botak Ulurkan tangan kirinya untuk menggeledah pinggang dan saku pakaian si pemuda Tapi tiba-tiba pemuda itu hantamkan sikunya ke lambung si botak hingga orang ini terjungkal Di saat yang bersamaan kawannya si tinggi merasakan satu tendangan menghantam tempurung lututnya hingga hancur dan terjengkang jatuh sambil berteriak kesakitan Plak! Plak! Satu tamparan amat keras melayang ke muka kedua orang itu Bibir mereka pecah Keduanya tergelimpang pingsan di bawah cucuran atap Suara pukulan dan tendangan serta pekek dan tamparan membuat semua tamu dalam kedai terkejut lalu berlarian keluar untuk melihat apa yang terjadi Di luar mereka dapatkan dua kawan mereka tergelimpang pingsan di tanah yang becek Sementara pemuda asing yang tadi mencari memet gendut tegak tenang-tenang bersidakap lengan Seolah-olah tak ada terjadi apa-apa di tempat itu Seorang menyeruak dari kerumunan para pengunjung kedai dan bertanya Ada apa di sini? Anak muda! Kau yang mencelakai kedua orang ini bukan aku Mereka minta celaka sendiri jawab si pemuda Lama-lama dia merasa muak melihat sikap orang-orang itu Aku mencari memet gendut Mereka hendak merampok Wang E dan jangan menuduh sembarangan Mereka adalah orang baik-baik yang bicara adalah pemilik kedai Begitu? Apakah kau dapat menerangkan mengapa orang baik-baik mencabut gelolok dan memaksa aku menyerahkan uang kau mengarang cerita seseorang berkata setengah berteriak Lalu beberapa orang membuat gerakan sama Mencabut gelolok di pinggang masing-masing Termasuk si pemilik kedai Hem, kalau begitu kalian semua ternyata kawanan rampok ujar si pemuda Rupanya sudah cukup lama kalian berkomplot di daerah ini tanpa pernah mendapat hajaran Hari ini biar tuan besarmu memberikan sedikit pelajaran Majulah ramai-ramai pemuda sombong minta mampus menam orang merangsak maju dengan senjata di tangan Si pemuda sama sekali tidak takut Sikapnya berdiri acuh tak acuh ketika dua dari enam pengeroyok menyerbu maju Pemuda berambut gondrong keluarkan siula nyaring Tubuhnya berkelebat ke atas Tangan dan kakinya menghantam kian kemari Maka terdengarlah jerit pekek di tempat itu Tiga orang langsung terhampar di tanah Merintih kesakitan sambil pelangi dada, kepala atau perut Dua lainnya tersandar di dinding kedai Yang satu yang paling parah menyangsang di antara semak tak melukar di seberang jalan Melihat kejadian ini, yang lain-lain melangkah mundur menjauh isi pemuda Rasa kagum tertutup oleh rasa takut Ketika pemilik kedai buang senjatanya ke tanah dan masuk ke dalam kedai, yang lainnya pun mengikuti Tapi ada pula yang segera meninggalkan tempat itu dan lenyap dalam kegelapan malam Si pemuda tiba-tiba merasakan tunggungnya ditepuk orang Cepat dia berpaling dan dapatkan seorang lelaki kecil sangat kurus tegak di hadapannya Orang ini memberi isyarat seraya berkata Lekas ikuti aku kah siapa tanya si pemuda curiga Orang itu tak menjawab, malah langsung berlari pergi Meskipun merasa tidak enak tapi akhirnya pemuda itu mengejar juga orang tadi Jauh di pinggiran desa, dekat pesawahan orang itu perlambat larinya lalu berhenti dan menunggu si pemuda Katakan apa maksudmu menyuruh aku mengikuti tanya si pemuda Bukankah kau mencari memet gendut? Akulah orangnya kurang ajar Jangan berani bergurau aku tidak bergurau Memang akulah memet gendut Pedagang kuda yang kau cari menurutku yang namanya memet gendut itu pasti manusianya gemuk besar Tidak kurus kering cacingan sepertimu ini orang itu tertawa Kau hanya mengenal namaku Belum pernah bertemu Bukankah seorang yang menduga salah? Orang-orang memberi nama itu padaku justru sebagai kebalikan dari keadaan tubuhku yang seperti jerangkong ini begitu? Tapi aku masih belum percaya padamu Bukankah tadi kulihat kau ada di dalam kedai ketika aku pertama kaii datang dan bertanya betul Lalu kenapa kau tidak menjawab aku tidak berani? Mengapa tidak berani kedai dan daerah sini dikuasai oleh gerombolan rampok dan pemeras pimpinan kumbang peleret? Orangnya, itu yang tinggi besar dan berkumis yang mula-mula mendatangimu bersama si botak Pemilik kedai adalah salah seorang anak buahnya Oan aku sejak lama jadi bulan-bulanan pemerasan mereka Jika ada yang hendak membeli kuda, mereka langsung turun tangan menetapkan harga Padaku kemudian hanya diberikan sejumlah uang yang sangat kecil Aku sudah lama ingin meninggalkan daerah ini Tapi mereka mengancam anak dan istriku Mehmet Gendut yang ternyata hanya seorang lelaki separuh baya bertubuh kurus kering gam sesaat Lalu titik dia bertanya, kau mencariku apakah hendak membeli kuda tandatanya pemuda rambut gondrong mengangguk Tapi aku khawatir uangku tak cukup Apakah bisa kalau menyewa saja Mehmet Gendut tertawa Sewa menyewa tak pernah kulakukan Itu urusan bikin repot saja Melihat kau telah melakukan sesuatu yang hebat malam ini Aku bertanya, berapa uang yang kau miliki pemuda itu mengeluarkan sebuah kantong kecil dan menyerahkannya pada si pedagang kuda Mehmet Gendut memeriksa lalu memasukkan kantong itu ke dalam saku pakaiannya Uangmu tak cukup untuk membeli sepotong kuda pun Tapi tak apa, kau orang asing Dari sini kemana tujuanmu tanya Mehmet Gendut Lumajang, lumajang Berarti kau akan melewati lautan pasir tengger Dengan berkuda terus menerus paling tidak kau membutuhkan waktu satu hari satu malam Dan tak mungkin kau hanya memiliki seekor kuda Paling tidak harus ada seekor kuda cadangan Kalau hanya membawa seekor kuda dan terjadi apa-apa dengan binatang itu Kau akan menemui ajal di lautan pasir Lebih baik kau mengambil jalan lain Tapi itu berarti lebih dari sepuluh hari baru sampai di Lumajang Itulah yang tak aku ingini Aku harus cepat-cepat sampai di sana Si pemuda tampak bingung dan garuk-garuk kepalanya berulang kali Wangku katamu tidak cukup Bagaimana ini? Sudahlah Aku akan menolongmu Boleh aku tahu namamu? Panggil aku Iroh Jawab pemuda gondrong Aku akan berikan dua ekor kuda padamu Jika kemudian hari kau mau membayar kekurangannya terserah saja Tapi aku tak begitu mengharapkan Terima kasih Kau orang baik Tapi dari tadi kita hanya bicara saja di pinggir sawah di malam buta dan gelap begini Aku belum melihat kuda-kudamu Rumahku di timur sawah ini Kita berangkat sekarang saja Kedua orang itu menyeberangi sawah menuju ke arah timur Selewatnya pesawahan Dalam kegelapan malam di kejauhan tampak sederetan rumah Salah satu di antaranya memiliki halaman luas yang diberi berpagar kayu tinggi Lebih dari selusin kuda kelihatan di balik pagar itu Inilah rumah memet gendut Ketika sampai di ujung pagar Pedagang kuda ini hentikan langkah Dia memandang ke arah rumah Dalam kegelapan tampak sosok-sosok tubuh mendekam di sekitar bangunan Hatiku tak enak Ada beberapa orang di sekitar rumah Aku curiga Jangan-jangan Kata memet gendut Aku juga sudah melihat dari tadi Kata Wiro Tenang saja Jika orang-orang itu bermaksud jahat Akanku gebuk seperti tadi Aku menggebuk kumbang pelerat dan anak buahnya Yang aku khawatirkan anak istriku di dalam rumah Ujar memet gendut Kedua orang itu memasuki pintu halaman Berhenti di sana satu bentakan menggema keras di dalam kegelapan malam yang dingin Astaga Itu suara kumbang pelerat bisik memet gendut Bagaimana dia tahu-tahu sudah berada di sini Delapan orang bergerak dari arah bangunan rumah Semua menghunus senjata di tangan Golok dan kelewang Di sebelah depan memimpin seorang bertubuh tinggi besar Ternyata dia memang kumbang pelerat Kepala gerombolan rampok dan pemeras Memet gendut teriak suara kumbang pelerat Salah satu kakinya yang luka parah tampak diikat dan diganjal dengan beberapa potong kayu Tidak disangka kau telah berkomblot dengan seorang pemuda asing dan berani melawan kami Aku tidak berkomblot dengan siapa-siapa kumbang kata memet gendut Masih berani kau berdusta Apalah yang terjadi di kedai tadi cukup membuktikan tuduhanku Dan sekarang terbukti lagi kau muncul di sini bersama kawanmu itu Bagus Bagus sekali perbuatanmu memet Dan kau harus bayar dengan mahal semua itu selama ini Aku selalu mengikuti kehendakmu kumbang Sekarang ku lihat kau tidak beri tiket baik terhadapku Tandatanya bukan hanya padamu memet Tapi juga terhadap kawanmu Dengar baik-baik Di dalam rumah dua orang anak buahku Siap menggorok leher istri dan tiga anakmu Ya Tuhan pekik memet gendut Jangan kau celakai anak istriku Jika kau ingin mereka selamat ikuti Kata dan perintahku Kata kumbang pelerat Apalah yang kau inginkan kumbang suara memet gendut bergetar Sementara Wiro tegak tak bergerak memperhatikan keadaan di sekitarnya Pertama kawanmu itu harus menyerahkan seluruh uang yang dimilikinya ini Ambilah ujar memet gendut seraya melemparkan kantong uang yang tadi diterimanya dari Wiro Kumbang pelerat cepat menangkap kantong uang itu Kedua, semua kuda yang ada di tempat ini mulai detik ini menjadi milikku Mati aku Kumbang Kau tahu mata pencaharianku adalah perjual beli kuda Keuntungannya tidak seberapa Kalau kau merampas semua kudaku bagaimana aku menghidupi anak istriku teriak memet gendut dengan suara setengah meratap Kalau begitu kau tak ingin anak istrimu selamat Apakah perlu ku perintahkan agar mereka segera digorok saat ini Jangan Jangan lakukan itu kumbang Kau boleh ambil semua kuda itu Lalu pergi dari sini kumbang pelerat menyeringai Bagus Rupanya kau betul-betul mencintai anak istrimu Hal ketiga kawanmu itu akan kami tangkap hidup-hidup Jika dia berani melawan Anak istrimu tetap akan jadi korban memet gendut berpaling pada Wiro Si pemuda tampak berubah parasnya Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini Ada apa kau ingin menangkapku tanya Wiro Pertama karena apa yang telah kau lakukan terhadap kami di Kedai Bandrek tadi Kedua kami mengetahui kau mengandung maksud buruk pergi ke Lumajang Jadi kau pantas ditangkap dan diserahkan pada Adipati Kebo penggiring ke Parat Setan Alas Wiro memaki dalam hati Apakah bergundal sial ini benar-benar mengetahui tujuanku ke Lumajang kepada kumbang pelerat Wiro Tak ingin menunjukkan keterkejutannya Malah dia berkata mengejek Rupanya pelajaran yang ku berikan di Kedai Minuman itu masih belum cukup Kau ingin kakinmu satu lagi diikat dan diganjal kayu kumbang pelerat meludah ke tanah Saat itu bibirnya masih mengeluarkan darah akibat tamparan keras Wiro Pemuda gemel buruk Jangan berlagak jagoan di hadapanku Kau kenal dua temanku ini kumbang pelerat menunjuk pada dua lelaki berpakaian merah di sampingnya Wiro ingat betul Dua orang ini tidak ada dalam Kedai Bandrek ketika dia datang ke sana Rupanya kumbang pelerat sengaja datang ke situ membawa mereka untuk dimintakan bantuan Berarti keduanya memiliki kepandayan yang diandalkan Siapa dua ekor kunyuk itu mana perduliku menyahuti Wiro Kumbang pelerat tertawa mengekeh Sedang dua orang berpakaian merah tampak berubah garang tampang mereka karena dicaci sebagai kunyuk oleh Wiro Kawan-kawan, kalian dengar sendiri Mulutnya terlalu lancang Menurut hematku kalau tak dapat ditangkap hidup-hidup mayatnya pun cukup berharga Bagaimana pendapat kalian salah satu dari dua orang berpakaian merah itu menjawab Kami lebih suka mematahkan batang lehernya lalu dia memberi isyarat pada kawan di sebelahnya Lima orang anak buah kumbang pelerat segera menyebar, mengurung Mehmet gendut menjauhkan diri ke sudut halaman Dua lelaki berpakaian merah tampaknya hanya mengandalkan sepasang tangan kosong, bergerak mendekati Wiro Siapakah kedua orang berpakaian serba merah ini? Yang berjanggut macam kambing bernama Kuto Simpul Kawannya yang bermata jreng bernama Resobondo Sekitar setahun lalu kedua orang ini ikut menjadi pimpinan dari satu kelompok rampok hutan roban yang ganas Keduanya kemudian memisahkan diri lalu meneruskan kehidupan sesat dengan berkeliaran sebagai manusia-manusia bayaran Kalau dulu mereka malang melintang dalam rimba belantara maka kini keduanya berkeliaran di kadipaten-kadipaten bahkan tak jarang muncul di kota raja Mereka akan melakukan apa saja, mulai dari membunuh dengan meracun sampai menjaga batang leher korban, asalkan mendapat bayaran Karenanya tidak heran kalau kedua orang ini banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh golongan sesat tapi juga pejabat-pejabat kerajaan Kumbang Peleret termasuk salah seorang yang rapat hubungannya dengan kedua orang ini Karena kebetulan mereka berada di daerah itu, setelah dihajar oleh Wiro, Kumbang Peleret memerintahkan anak buahnya menemui Kuto dan Reso Bersama-sama mereka mendatangi rumah Mehmet Gendut Dugaan mereka bahwa pedagang kuda dan pemuda itu akan muncul bersama di sana ternyata tidak meleset Melihat dua orang itu maju tanpa keluarkan senjata, Wiro segera maklum kalau mereka tidak boleh dianggap remeh Namun dasar sikapnya yang suka menggoda dan mencemoh orang, pemuda ini enak saja kembali mengejek Ayo dua ekor kunyuk majulah Kalian membela bangsa perampok dan pemeras berarti kalian sama saja isi perutnya Kuto simpul dan Reso bondo marah bukan main Seumur hidup baru kali itu keduanya menerima penghinaan demikian rupa Didahului dengan bentakan-bentakan garang, keduanya berkelebat menyerang Suara serangan mereka mengeluarkan angin deras tanda keduanya memiliki tenaga luar dan tenaga dalam yang tinggi Untuk menjajaki sampai di mana kekuatan lawan, Wiro sengaja menyongsong dengan kedua lengan terpentang, berusaha mengadu tangan Tapi dua orang lawan berlaku cerdik Mereka menghindari terjadinya bentrokan pukulan, sebaliknya serentak menyebar ke kiri dan kanan lalu menghantam dengan pukulan tangan kosong Wut, wut, dua angin pukulan menerpa dengan deras Wiro melompat ke belakang, kedua tangannya diangkat ke atas Masing-masing telapak melambai menyapu-nyapu Terdengar suara meneru Kuto dan Reso tersentak kaget ketika dapatkan angin pukulan mereka bukan saja menjadi buyar, tetapi membalik ke arah mereka sendiri Kedua orang itu cepat jatuhkan diri Begitu menjejak tanah mereka gulingkan diri sambil kaki kirimkan tendangan Kuto menendang ke arah kaki kanan Wiro sedang Reso Bondo menghantam ke arah dada Mau tak mau Wiro terpaksa cari selamat dengan jalan melompat ke atas Dari atas pemuda ini kembali kebutkan kedua tangannya Tapi lawan sudah berguling lagi menjauh Sambil bangkit Kuto simpul berbisik pada kawannya Reso, pemuda ini bukan cacing tanah sembarangan Hati-hatilah kau betul, sahut Reso Bondo Sebaiknya kita keluarkan empat jurus perampok mabok Sekarang juga Kuto simpul mengangguk tanda setuju Dari mulut kedua orang itu tiba-tiba keluar suara tawa berkakakan terus-menerus Sambil tertawa keduanya bergerak berputar-putar mengelilingi Wiro Tangan dan kaki mereka ikut bergerak tiada putus-putusnya Memukul dan menendang, membuat Wiro terjepit di tengah-tengah dan Siap jadi bulan-bulanan serangan Jurus rampok mabok seru kumbang pelerat dalam hati dan terkejut Baru beberapa gebrakan mereka sudah mengeluarkan jurus hebat itu Apakah pemuda keparat itu benar-benar luar biasa Kalian benar-benar seperti kunyuk mabok durian Wiro berteriak Menjauhilah Badan kalian menebar bau busuk buk Baru saja pemuda itu mengejek demikian Satu pukulan menghantam dadanya sebelah kiri Kena seru Kuto simpul giring walaupun mulutnya tampak meringis Karena tangannya yang tadi berhasil menghantam dada lawan terasa sakit Selain menahan sakit Kuto juga menutupi rasa herannya Pukulan kerasnya tadi jangankan membuat lawan terjungkal Sidra pun tidak Maka dia pun memberi isyarat pada Resobondo Untuk melipat gandakan arus serangan Dan menambah cepat gerakan memainkan jurus-jurus perampok mabok Yang kini tinggal tiga jurus Mehmet gendut yang melihat si pemuda terdesak Malah kena pukul menjadi semakin ketakutan Dia lari ke arah rumah untuk menemui anak istrinya Tapi dua orang anak buah kumbang peleret cepat menghadangnya Dan menekankan ujung golok ke perut pedagang kuda itu Lepaskan anak istriku Jangan kalian sakiti mereka teriak memet gendut Tubuhnya terkulai lemas dan jatuh duduk di tanah Sementara itu Kuto simpul dan Resobondo sudah mulai menyerbu biru Sambil terus berteriak-teriak Empat jurus perampok mabok Sebenarnya merupakan ilmu silat yang bukan sembarangan Terbukti dengan mengandalkan ilmu silat itu Kuto dan Resobondo telah membuat diri mereka ditakuti di mana-mana Namun malam itu keduanya berhadapan dengan seorang lawan Yang tingkat kepandainya jauh berada di atas mereka Meskipun telah melipat gandakan kecepatan serangan Tapi sampai jurus keempat selesai Keduanya tidak berkesempatan untuk mendapatkan pukulan ataupun tandangan ke tubuh Wiro Hai! Kenapa kalian berhenti bar teriak-teriak Wiro bertanya mengejek Rupanya sudah sembuh dari kerasukan setan keparat Fegertak Resobondo Tubuhnya berkelebat Lima jari tangan kanannya diluruskan dan menusuk deras ketenggorokan Wiro Kawannya tak tinggal diam Kirimkan tendangan ke bawah perut si pemuda Hm! Kali ini rasakan bagianmu kata kumbang pelerat yang merasa yakin serangan mendadak dan cepat dari kedua orang berpakaian merah itu pasti akan menghantam tubuh si pemuda Namun alangkah terkejutnya ketika melihat apa yang kemudian terjadi Wiro miringkan tubuhnya ke belakang Tusukan lima jari tangan Resobondo hanya menembus udara kosong Di saat yang sama pemuda itu lepaskan tendangan kaki kanan Membabat kaki kutoh simpul yang meneru ke arah selangkangannya Sebelum tubuhnya jatuh punggung di tanah Wiro masih sempat mencekal pergelangan tangan Resobondo lalu menyentakan selebat tenaga Gerakan yang dibuat Wiro bukan saja sangat sulit tapi sungguh luar biasa Tubuh Resobondo laksana dilabrak topan Menderu jungkir balik di udara dan terhempas keras di tanah Tanpa dia bisa membuat gerakan mengimbangi diri Atau mampu berusaha jatuh di atas kedua kaki Mencejareng manusia ini membeliak dan dari mulutnya titik terdengar suara gerung kesakitan Kening dan hidungnya lecet berdarah di sungkur tanah Dibandingkan dengan kawannya yakni kutoh simpul si janggut kambing Resobondo masih mending Kalau dia cuma lecet kening dan hidung maka kutoh simpul terdengar menjerit ketika tulang kering kaki kanannya remuk dihantam tendangan Wiro Tubuhnya terjengkang dan di atas kuasa berdiri lagi Keparat Maki Resobondo seraya berdiri terhuyung-huyung Dia berpaling pada kumbang pelerat dan berteriak Kumbang Perintahkan orang-orangmu di dalam rumah membunuh perempuan dan anak-anak itu jangan terdengar jeritan memet gendut Jangan ganggu anak istriku Resobondo melompat dan menjambak rambut pedagang kuda itu Dia memandang kejurusan Wiro dan berteriak Kau dengar ratap orang ini Jika kau tidak mau menyerah perempuan dan anak-anak di dalam rumah akanku suruh bunuh soalan Bangsat ini benar-benar dekat Maki Wiro dalam hati Kalau kau berani melukai perempuan dan anak-anaknya itu Aku bersumpah untuk membunuh melebih dulu Gerta Wiro Bagusi akan kita lihat Siapa yang bakal mampus duluan ujar Resobondo mendengus Seret perempuan dan dua anak itu keluar rumah kumbang pelerat melangkah terpincang-pincang Walaupun dia berjalan dalam keadaan satu kaki cedera dan dengan bantuan tongkat kayu Tapi gerakannya masih cukup cepat Dia masuk ke dalam rumah Sesaat kemudian muncul lagi diikuti dua orang anak buahnya Yang paling depan menyeret seorang perempuan yang tengah hamil besar Di sebelah belakang menyusu lelaki kedua sambil mencikala herpakaian Dua orang anak lelaki kecil berusia 2 dan 3 tahun Kedua anak ini menangis menjerit-jerit kumbang pelerat cabut golok besarnya dan letakkan ujung senjata Buah kumbang pelerat Lekas kalian tangkap dan ikat pemuda gondrong itu Tiga orang anak buah kumbang pelerat cepat maju mendekati Wiro Salah seorang diantaranya membawa segulung tali Wiro hulurkan tangan Lelaki yang membawa tali segera bertindak untuk mengikat Dua kawannya mencikala her dan pinggang Wiro Bagus, bagus Ini yang aku mau kata Wiro dalam hati Begitu tiga orang itu benar-benar sudah sangat dekat dengan dia Tangannya yang diulurkan dan baru saja dilingkari tali Meluncur ke depan dan ke samping Merampas golok yang tersisip di pinggang dua dari tiga anak buah kumbang pelerat Gerakan pemuda ini demikian cepatnya Tiga anak buah lampok dan pemeras itu menjerit keras ketika dua batang golok Di tengah kiri kanan Wiro berkelebat Orang yang hendak mengikatkan tali terhuyung-huyung ke belakang Sambil pegangi dadanya yang berlumuran darah disambar golok Kawannya di sebelah kiri jatuh tersungkur sambil meraung dan pegangi lengan kirinya yang putus Sementara lelaki ketiga menjerit keras sambil pegangi mukanya yang robek Mulai dari dagu sampai pipi kanan Selagi kuto simpul, reso bondo dan kumbang pelerat Serta yang lain-lainnya terkesiap kaget melihat apa yang terjadi Dua golok di tangan Wiro telah melesat di udara Satu menancap di pertengahan dada reso bondo Lelaki bermata jereng ini keluarkan jerit keras Tubuhnya sesaat terhuyung lalu tersungkur jatuh menelungkup Membuat golok yang menancap di dadanya menembus lebih dalam hingga tersembul di punggungnya Nyawanya tak tertolong lagi Kumbang pelerat yang menyaksikan kematian reso bondo dengan mata melotot sama sekali tidak menyadari kalau golok kedua yang dilemparkan Wiro meneru ke arahnya Dia baru tersentak kaget sewaktu senjata itu meneru dan menancap di lambungnya Tongkat kayu lepas dari tangannya Kepala rambok dan pemeras ini menjeret dua kali lalu roboh Sesaat tubuhnya tampak berkelojotan setelah itu tak bergerak lagi Dua orang anak buah kumbang pelerat yang tadi menyeret dan mencikal anak istri memet gendut putus nyali Serta merta mereka lepaskan perempuan dan dua anaknya itu lalu ambil langkah seribu Beberapa orang kawan-kawannya yang juga ikut leleh keberanian mereka segera menghambur melarikan diri Memet gendut segera merangkut istri dan kedua anaknya Wiro melangkah mendekati mayat kumbang pelerat Dari balik pakaian orang ini dia keluarkan kantong berisi uang miliknya yang dirampas dan melemparkan benda itu ke dekat memet gendut Lalu Wiro melangkah menghampiri kuto simpul yang saat itu merangkang di tanah tengah berusaha melarikan diri dalam keadaan kaki patah Janggut kambing Kau mau lari kemana Wiro membentak dan lelaki berpakaian merah ini rasakan telapak kaki si pemuda menempel di keningnya Tubuhnya menggigil saking ketakutan Ampuni selembar juwaku pintanya meratap Wiro menyeringai Lekas kau terangkan mengapa kau bersama konco-koncomu yang sudah mampus itu ingin menangkap aku Tadi kalian menyebut-nyebut nama Adipati Lumajang Ada sangkut paut apa kalian dengan kebot penggiring aku Kami kuto simpul tampak seperti hendak berkelit Wiro injak kakinya yang patah hingga lelaki berjanggut kambing ini melolong setinggi langit Rupanya satu kaki belum cukupi apa ingin ku patahkan lagi kakinmu satu lagi tanda seru sentak Wiro Jangan Ampun Aku akan bicara Bagus Apa yang kau ketahui Awas kalian berani dusta tiga hari lalu seorang utusan kebot penggiring datang menemui kumbang peleret Keduanya kemudian menemui kami Maksudku aku dan Resel Bondo Utusan itu memberi sejumlah uang dan perhiasan dengan perintah agar kami menangkapmu hidup atau mati Wiro usap-usap dagunya lalu garuk-garuk rambutnya yang gondrong basah Kenapa Adipati Lumajang menginginkan diriku tanya Wiro Demi Tuhan Kalau itu kau tanyakan aku pun tidak tahu jawab Resel Bondo lalu mengerang lagi kesakitan Baik kalau begitu Sekarang mana uang dan perhiasan yang kau terima dari utusan Adipati Lumajang itu aku tidak membawanya Wiro menyeringai Jangan berani berdusta Berikan uang dan perhiasan itu padaku Atau ku patahkan kakinmu satu lagi ampun Jangan ini ambillah dari dalam saku baju merahnya kuto simpul keluarkan sehelai selampai putih yang dipakai membungkus uang dari perhiasan Benda itu diserahkannya pada si pemuda Wiro menimang-nimangnya sesaat lalu berkata Kau boleh PRGI janggut kambing Tapi ingat Jika kau berani mengganggu pedagang kuda itu dan keluarganya Dadamu akan kutembus dengan golok seperti yang terjadi dengan kawanmu Kau dengar janggut kambing aku Aku dengar Jawab kuto simpul Lalu dengan susah payah dia merangkang Mencoba tegak tertatih-tatih Melangkah terpincang-pincang meninggalkan tempat itu Anak muda Tidak kusangka kau bukan pemuda biasa rupanya Aku dan istriku serta anak-anak mengucapkan terima kasih khusus Kas berdiri sentak Wiro ketika dilihatnya Mehmet gendut membawa anak istrinya dan berlutup di hadapannya Aku bukan dewa atau Tuhan yang pantaskah sembah-sembah dengar Aku akan pergi sekarang Aku butuh kudamu Pilihkan aku baik-baik kau boleh ambil semua kuda-kuda itu Kata Mehmet gendut seraya berdiri Wiro tersenyum dan gelengkan kepala Seperti katamu tadi aku hanya perlu dua ekor kuda Mehmet gendut segera memilih dua ekor kuda yang besar dan tegap Sementara istrinya disuruh mengambil kantong kulit berisi air Dua ekor kuda dan kantong air itu kemudian diserahkan pada Wiro Sesaat setelah naik ke atas kuda Wiro memandang pada pedagang kuda itu lalu berkata Sebaiknya kau menukar namamu Nama Mehmet gendut tidak cocok dengan keadaan dirimu Dan mungkin nama itu yang selalu membawa sial bagimu Lalu apa nama yang pantas bagiku tanya si pedagang kuda Mehmet kerempeng jawab Wiro Ditepuknya pinggul kuda yang ditungganginya Binatang ini menghambur ke depan Kuda yang terikat di sebelah belakang lari mengikut Mehmet gendut dan anak istrinya tegak memperhatikan kepergian pemuda itu yang akhirnya lenyap di kegelapan malam Dia mungkin betul mulai saat ini ku ganti nama ku jadi Mehmet kerempeng Kata si pedagang kuda pula Benar pak membenarkan istrinya Nama itu ku rasa lebih cocok untukmu Bukan saja untuk membuang sial Tapi sekaligus guna mengingatkan kita pada budi besar pemuda itu Titik teriknya sinar matahari laksana membakar pedataran pasir yang seperti tak berujung itu Kuda yang ditunggangi pendekar 212 Wirosa Bleng tak dapat berlari sekencang yang dikehendaki Bukan saja panasnya udara membuat binatang itu menjadi lebih cepat letih Tetapi lapisan pasir seolah-olah mencengkeram kaki-kaki binatang itu Keringat dan ludah membebih di sudut mulutnya Di sebelah belakang kuda cadangan berlari mengikuti kuda induk dalam keadaan hampir tak berbeda Wirosa mengambil kantong kulit yang berisi air dan tinggal setengahnya Meskipun rasa haus membakar dada dan tenggorokannya Tapi pemuda ini tak mau meneguk air itu banyak-banyak Sulit baginya untuk menduga sampai berapa lama dia akan mengarungi pedataran pasir di tenggara pegunungan tengger itu Kalau persediaan air habis sedang tujuan masih jauh Bisa-bisa dia mati kehasan di perjalanan Wirosa menyeka mulutnya dengan belakang telapak tangan Tangan yang masih basah iyo diusapkannya ke mulut kuda sejauh mata memantang hanya pedataran pasir yang terlihat Murid sento gendeng ini mengarahkan kudanya lurus-lurus ke tenggara Kulitnya terasa perih oleh sengatan matahari Sekujur tubuhnya basah oleh keringat Kalau saja bukan untuk memenuhi pemintaan tolong seorang sahabatnya Tidak nanti dia mau mengadakan perjalanan yang menyengsarakan itu Selain itu Wirosa juga sadar Keselamatan dan kehormatan diri seorang gadis jerita harus dibelanya Terbayang kembali pertemuannya dengan orang tua itu sekitar dua minggu lalu di Bukit Tumbal Sari Hari itu Wirosa melintasi bukit tersebut dan seperti kebiasaannya sambil bersiul-siul membawakan lagu tak menentu Mendadak terdengar suara membentak demikian kerasnya hingga bukit itu membahana di liang pelingasi pemuda berdenyut Keparat setan alas Siapa yang bersiul-siul membuat berisik belantara mengganggu ketentraman orang Wirosa terkesiap kaget Hentikan langkah dan memandang ke atas pohon besar sebelah kanan dari arah mana tadi datangnya suara bentakan itu Namun tak seorang pun tampak di atas sana Wirosa tegak berdiam diri sesaat Kemudian kembali dia mengukirkan siulan Pendek saja tapi keras karena disertai pengerahan tenaga dalam Suara siulan itu bergema beberapa lamanya di atas bukit namun sirna tertindih oleh bentakan, edan Sombong amat tidak pedulikan peringatan orang Anak muda tak tahu diri kau mengandalkan apa Wirosa di jengkel dan balas membentak Bukit dan rimba Uyantara ini bukan milikmu Di sini diam berbagai binatang mendekam segala setan gentayangan Mengapa kau mengambil sikap sebagai pemilik tunggal? Jika tak ingin terganggu mengapa berada di sini? Bicara besar tapi tak berani unjukkan tampak terdengar suara gelap mengekeh yang membuat liang pelingan murid sento gendeng ternih yang miang Suara tawa itu demikian dekatnya dan keras, namun tetap saja Wirosa dapat mengetahui di mana manusia yang tertawa itu berada Jika kau mau melihat tampakku, mari naik ke atas sini Wirosa mendengar ke atas Saat itulah tiba-tiba terdengar suara mendesir halus Wirosa cepat mengambil sikap waspada karena menyangka ada senjata rahasia yang menyerangnya Tapi tak kelihatan apa-apa Tau-tau sebentuk benang putih yang sangat halus, berkilau-kilau oleh sentuhan sinar matahari yang menembus di sela-sela daun pepohonan, meluncur cepat ke arahnya Sebelum dia bisa berbuat apa-apa benang putih itu telah menjerat leharnya Tidak terlalu kencang namun cukup membuat nafasnya menyengal Setan alas maki Wirosa bleng Secepat kilat dia pergunakan tangan kanannya menjepit benang itu Tapi astaga ternyata dia tidak mampu memutus benang yang begitu alot itu Wiro coba mengingat-ingat pada masa beberapa tahun yang silam Dia seperti pernah melihat benang halus itu sebelumnya Waktu itu si pemilik benang melibat pinggangnya Namun dengan mudah diputusnya Apa mungkin benang dan pemiliknya saat ini bukan orang yang dulu? Selagi pemuda itu berpikir-pikir tiba-tiba dia merasakan satu sentakan keras Lehernya yang tergulung benang halus tertarik kuat dan tubuhnya terangkat laksana Terbang ke atas sebatang pohon tinggi yang berada dua tombak di hadapannya Wiro merasakan batang lehernya seperti digorok oleh benang halus itu Secepat kilat dia gerakan tangan kanannya ke pinggang Sesaat kemudian berkiblatlah sinar putih menyilaukan disertai suara menderu Seperti suara ribuan tawon mendengung Keras! Benang halus putih yang mencirat lehernya putus Terlepas dari ikatan benang aneh itu sebenarnya Wiro kini bisa jatuhkan diri kembali ke tanah Tapi sebaliknya pemuda ini malah terus melesatkan diri ke atas pohon Jungkir balik dua kali berturut-turut Dalam kejap dia sudah menyelinap dan tegak di salah satu cabang pohon Hal ini dilakukannya karena dia sudah merasa yakin Orang-orang yang tadi menciratnya sembunyi di pohon itu Di balik kerapatan daun-daun Ha, ha titik ha Rupanya si nenek poot sento gendeng itu benar-benar telah mewariskan kapak maut naga geni 212 Pada muridnya kata-kata yang disertai tawa itu membuat Wiro Sableng terkesiap kaget Ternyata orang mengenali kapak yang masih tergenggam di tangan kanannya Lebih dari itu malah juga mengetahui siapa gurunya Tanpa pikir panjang Wiro babatkan senjata mustika itu ke depan Kraak, kraak Di uur Dua cabang besar terbabat putus Ranting-ranting pohon berikut daun-daun nyarmut dan berguguran ke bawah Setengah dahan pohon itu kini tampak gundul Dan di salah satu cabang kecil kini tampak duduk seorang kakek berjanggut putih Berpakaian selempang kain putih Tertawa mengekeh Memandang pada Wiro sambil kedip-kedipkan matuk kirinya Pendekar 21 Wiro Sableng cepat putar kapak maut naga geni 212 untuk menguantam Yang hendak diserang tetap duduk tenang-tenang Mendadak Wiro tahan gerakannya Aih Benar si tua bangka dulu itu seru Wiro dalam hati Perlahan-lahan dia turunkan tangan kanannya lalu simpan senjatanya dibalik pinggang Dewa tua seru Wiro kemudian orang tua itu kembali tertawa panjang Janggutnya yang putih berkibar-kibar ditiup angin Sambil mengelus janggutnya dia berkata 6 tahun aku mematangkan benang sutraku Ternyata tak mampu menahan tebasan kapakmu Percuma saja menghabiskan waktu Tapi aku senang kau masih mengenali tua renta ini Apa kabarmu anak muda orang tua itu yang berjuluk Dewa Tuak Merupakan tokoh silat terkemuka di delapan penjuru angin Usianya jauh lebih tua dari yang Sinto gendang Di pangkuannya ada sebuah tabung bambu besar Sebuah tabung yang sama tergantung di belakang punggungnya Si orang tua angkat bumbung bambu yang di pangkuannya Mendekatkan ujungnya ke mulut Lalu, geluk titik geluk, geluk titik Dia meneguk Tuak Harum yang ada dalam bumbung bambu itu Sampai berlelahan ke pipi dan dagunya Aku baik-baik saja Dewa Tuak Bagaimana dengan dirimu bertanya Wiro Dewa Tuak turunkan bumbung bambunya Sambil geleng-geleng kepala dan unjukkan wajah sedih orang tua ini berkata Aku sedang sial Seseorang telah mengkhianati diriku Eh, kau masih ingat pada murid perempuanku bernama Anggini? Yang tempoh hari ingin ku jodohkan padamu Tapi kau terlalu sombong dan menampiknya Maafkan aku Dewa Tuak Aku sama sekali tidak sombong Hanya saja untuk urusan jodoh saat itu Aku belum bisa memikirkan Lalu sekarang apakah kau sudah memikirkan? Tanya Dewa Tuak Masih belum sahut Wiro Tapi kau tidak melupakan muridku itu, bukan? Tentu saja tidak Bagus Hanya saja dia ditimpa malapetaka saat ini Dan itulah sebabnya aku sengaja mencegatmu di sini Apa yang telah terjadi dan mengapa kau mencegatku di sini? Orang tua bertanya Wiro Sableng Dia kini duduk di atas cabang di bawah cabang kecil yang diduduki Dewa Tuak Beberapa tahun sebelum aku mengambil Anggini jadi murid Aku pernah mempunyai seorang murid lain Seorang pemuda bernama Penging Ternyata kemudian ku ketahui bahwa pemuda itu bukan seorang manusia baik Hatinya sangat culas Selain itu dia banyak berhubungan dan bergaul dengan orang-orang jahat Setelah ku beri nasihat beberapa kali dia selalu mengabaikan Akhirnya aku mengambil keputusan Tidak lagi menganggapnya sebagai murid Dia ku suruh meninggalkan pertapaan dan kembali ke kampungnya Ku ketahui kemudian Penging tidak kembali ke kampung Tapi bertualang bersama manusia-manusia jahat Membuat keonaran di mana-mana, membunuh dan merampok Aku menyesal telah mengambilnya jadi murid Apalagi mengingat hampir seluruh ilmu silatku sudah kuturunkan padanya Tiga bulan lalu tiba-tiba dia muncul di pertapaanku Berlutut dan menangis padaku diakuinya semua kesesatan, kejahatan dan segala dosa perbuatannya Dia mengatakan telah insaf dan taubat Ingin kembali ke jalan yang benar Ingin mengabdikan diri lagi menjadi muridku Bahkan katanya ingin jadi pertapa Lalu, apakah kau menerima permintaannya itu? Dewa tuat tanya Wiro Si kakek menggeleng Sekali aku tidak percaya pada seseorang Apapun janjinya tak akan lagi mau ku dengar Dia ku suruh pergi Saat itu hari sudah malam Karena kasihan aku hanya memperbolahkannya menginap Dan besok pagi-pagi harus sudah meninggalkan pertapaan Pagi hari ketika aku bangun penging telah lenyap Bersama lenyapnya orang itu Lenyap pula sebuah buku milikku yang sangat berharga Jelas manusia keparat itu telah mencurinya Rupanya itulah sebenarnya kedok kedatangannya Kalau aku boleh bertanya Buku apakah yang dicuri bekas muridmu itu Sebuah buku tipis terdiri dari tiga halaman Buku ini berusia lebih dari seratus tahun Lebih tua dari umurku dan merupakan warisan guruku Halaman pertama berisi pelajaran ilmu silat kuna Yang merupakan intisari dari ilmu silat yang kumiliki Dan yang kuajarkan pada murid-muridku Siapa yang menguasai ilmu itu Dia akan menjadi seorang luar biasa Jika digunakan untuk kesesatan Sulit menumpasnya Halaman kedua berisi dasar-dasar penghimpunan Dan pengerahan tenaga dalam Ini juga merupakan ilmu yang berbahaya Jika dipakai untuk kejahatan Lalu halaman terakhir berisi sejumlah ilmu pengobatan ampuh Berdasarkan penusukan urat-urat syaraf dan darah Sebenarnya buku itu akan kewariskan pada muridku Ang Chini Tapi kini segala sesuatunya sudah kapiran Bangsat itu keburu mencurinya muridmu yang bernama Ang Chini itu sendiri Sekarang berada di mana tanya Wiro Itulah yang menjadi pikiranku pula Sahut Dewa Tuak Seraya usap-usap janggut putihnya Tiga hari setelah penging mencuri kitab itu Ang Chini muncul Langsung saja padanya ku berikan tugas untuk mengejar penging Dibandingkan dengan lelaki itu Tingkat kepandayan Ang Chini memang lebih tinggi Namun yang membuatku khawatir ialah Sampai sebegitu jauh tak ada kabar dari Ang Chini Malah kemudian dari seorang sahabatku ketahui bahwa Sebenarnya penging telah menjadi orang besar sejak dua tahun lalu Entah bagaimana ceritanya diakini menjadi Adipati Lumajang Dan namanya diganti menjadi kebua penggiring Dalam pengejarannya Ang Chini sampai ke Lumajang Namun di sana dia justru kena ditangkap oleh orang-orang kebua penggiring Kabarnya jika dalam batas waktu yang ditentukan gadis itu Tidak mau menuruti kehendak kebua penggiring untuk mengawininya Ang Chini akan dirusak kehormatannya Lalu digantung dengan tuduhan hendak memberontak pada kerajaan Gila betul ujar Wiro sambil garuk-garuk kepala Lebih dari gila menukas Dewa Tuak Sudah begitu kejadiannya mengapa kau tidak langsung turun tangan bertanya Wiro Itulah memang tadinya yang aku rencanakan Namun, ada beberapa pertimbangan Di usia yang sudah dekat liang kubur ini Aku tak ingin lagi mencari keributan Aku ingin hidup tenteram tanpa melakukan kekerasan Apalagi sampai mengalirkan darah Semua itu akan menjadi sebab musabat dendam kesumat Ku dengar kebua penggiring dekat dengan keraton Berarti aku akan berhadapan dengan tokoh-tokoh tertentu Yang sebenarnya ku ketahui adalah sahabatku Kalau begitu kau minta saja pertolongan mereka Tidak semudah itu Manusia-manusia yang hidup di kota besar Mengukur sesuatu tindakan dengan nilai untung rugi Tak peduli apakah yang minta bantuan seorang sahabat atau bukan Urusan macam begini belum apa-apa akan membuatku jengkel dan marah Mauku semua manusia macam begitu layak dipercepat menghadap malaikat maut Tapi ini berarti akan muncul musibah besar Lalu apa rencanamu, dewa tua aku mendapat petunjuk Dari seorang tua yang biasa dikenal dengan panggilan si segala tahu Kau kenal padanya Kenal sekali jawabku Wiro Aku beberapa kali mendapat petunjuknya Nah, dialah yang memberitahu kalau saat ini kau berada di daerah ini Dia pula yang menasihatiku agar aku menerimamu Menuturkan apa kesulitanku Lalu meminta agar kau menolongku Ah tanda seru Wiro garuk-garuk kepala Dewa tuak menatap paras pemuda itu sesaat lalu berkata Jika kau tak mau memandangku dan keberatan menolongku Kau harus sudi memandang si segala tahu Wiro terdiam Aku menunggu jawabmu, anak muda Apa yang harus ku lakukan? Tanya Wiro akhirnya Pergi ke Lumajang Selamatkan Angcini Dapatkan kitab yang dicuri Hanya itu, hanya itu mengulang Wiro dalam hati Tetapi dia yakin bahwa persoalan yang bakal dihadapinya bukan hanya itu Bukankah Dewa tuak tadi telah menerangkan bahwa sebagai adipati Kebo penggiring memiliki kawan-kawan yang dekat dengan keraton Yang berarti adalah orang-orang berkepandaian tinggi dan sekaligus memiliki kekuasaan Aku tahu kau mampu melakukannya Wiro Jika aku tahu kau tak mampu, aku tak akan meminta bantuanmu Dan kalau kau memang ingin menolong, makin cepat kau berangkat ke Lumajang Makin baik titik kalau seorang tua dan sahabat seperti mu berkata begitu Apalagi yang harus ku lakukan selain membantu terima kasih anak muda Kata Dewa tuak dan kali ini sambil tersenyum Ini kau ambillah bumbung yang satu ini Kakek itu lalu mengambil bumbung tuak yang tergantung di bumbungnya Lalu melemparkan benda itu kepada Wiro Terima kasih, aku tak ingin jadi mabuk Kata Wiro Namun tabung bambu berisi tuak itu sudah melayang ke arahnya Ketika dia terpaksa menangkapnya Memandang ke atas Dewa tuak sudah tak ada lagi di atas cabang pohon Pendekar 212 kembali garuk-garuk kepala Akhirnya didekatkannya juga ujung bambu ke bibirnya Lalu meneguk tuak kayangan yang rasanya memang manis sedap Menghangatkan Wiroar meneguk lagi air dalam kantong kulit yang dibawanya Memandang ke depan dia masih belum melihat apa-apa Seolah-olah pedataran pasir di tenggara pegunungan tengger itu tidak berujung Perjalanan gila maki murid sentuh gendeng dalam hati Kalau tidak memandang kakek tua peminum tuak itu Dan jika tidak menimbang keselamatan muridnya tak berakal aku melakukan ini Wiro meneguk sekali lagi air dalam kantong Ketika untuk kesetian kalinya dia memandang ke depan Samar-samar di kejauhan dilihatnya sebuah titik kecil Seperti terletak tepat di atas katul istiwa Semakin dekat dia ke arah titik itu Semakin besar tampaknya dan dalam jarak kurang dari 50 tombak Wiro Mengetahui benda yang tadi terlihat berupa titik Ternyata adalah sesosok tubuh manusia yang menggeletak menelantang di atas pasir Orang ini masih muda, berpakaian dan berikat kepala putih-putih Tubuhnya tinggi dan kekar Namun saat itu tubuh yang kekar itu tampak tak berdaya Kedua matanya terpicing Wajah dan tubuhnya hampir berselimut pasir Sedang bibirnya kelihatan kering Ini bukan setan pedataran pasir kata Wiro membatin Tapi mengapa manusia ini berada di sini seperti ini? Masih hidup atau sudah mati Wiro turun dari kudanya? Dia memegang lengan pemuda yang terbujur di pasir itu Terasa panas Juga terasa denyutan nadi, tanda masih hidup Sobat tak dikenal, bangunlah Apa kau mau berkubur di tempat ini? Si Wiro menegur dengan suara keras Tubuh di atas pasir tidak bergerak Wiro ambil kantong airnya lalu sedikit demi sedikit Tuangkan air ke atas bibir yang kering Sesaat kemudian bibir itu tampak bergerak Wiro tuangkan lebih banyak air Dengan tangan kirinya ada menyeka pasir yang menutupi wajah si pemuda Ternyata pemuda itu berwajah tampan Sesaat kemudian Matthew yang terkejam membuka perlahan-lahan Apakah kau malaikat maut yang datang menjemputku? Tandatanya keluar suara parau dan sangat perlahan dari mulut pemuda itu Kalau di tempat lain Wiro mungkin akan tertawa bergerak mendengar kata-kata itu Dia tuangkan lebih banyak air lalu mendudukan si pemuda di tanah dan menahan tunggungnya dengan lutut agar tidak rebah Aku bukan malaikat maut Justeru aku ingin bertanya mengapa kau enak-enakan tidur di gun pasir ini Matthew si pemuda membuka lebar Mulutnya menyeringai Sialan ujarnya Siapa yang enak-enakan tidur? Terlambat kau muncul di sini Aku sudah jadi mayat kering Aku membawa kuda cadangan Apakah kau bisa berdiri Lalu ku bantu naik ke punggung binatang itu Aku harus melakukan apa yang kau katakan Tapi beri lagi aku minum titik setelah minum Dengan ditolong oleh Wiro pemuda itu berdiri Sesaat pemandangannya berkunang-kunang Tubuhnya seperti hendak terbanting Wiro cepat memegang bahunya Manusia-manusia keparateh Siapa yang kau maki sobatannya Wiro Orang-orang itu Mereka membokongku Merampas dua senjata mustika milikku Melarikan dan meninggalkan aku di pedataran pasir ini Siapa mereka tanda tanya aku tidak kenal Mungkin bangsa perampok Mereka memiliki kepandayan yang tinggi Sobat kau telah menolongku Aku berterima kasih Kau hendak menuju ke manakah tanda tanya lumajang Sahut Wiro Kalau begitu kita pergi sama-sama Manusia-manusia keparateh itu pasti juga menuju ke sana Namaku Wiro Sableng Kau siapa tanya pendekar 212 Namamu aneh Apakah kau benar-benar Sableng hingga orang tuamu memberikan nama begitu? Namaku Mahsa Kelut Wiro tersenyum Senjata apa yang mereka rampas darimu tanyanya kemudian Sebilah pedang sakti dan sebilah keris ular emas hemat Nasibmu memang malang Mudah-mudahan saja kau menemukan para pencuri itu Bukan hanya menemukannya Tapi juga membunuh mereka semua Jawab Mahsa Kelut dengan tangan terkepal Lalu naik ke atas kuda cadangan yang di bawah Wiro Siapa adanya Mahsa Kelut dapat pembaca ikuti dalam serial Mahsa Kelut Pedang sakti keris ular emas Kedai itu berbentuk pendopo terbuka dan cukup besar Karena merupakan satu-satunya rumah makan di daerah Tenggara Maka sepanjang siang tampak selalu ramai Apalagi terletak di Gucialit Sebuah kota kecil pusat persimpangan beberapa jalan di selatan Tenggara Matahari pagi baru saja naik ketika kedua orang muda itu sampai di kedai dan langsung masuk Tubuh serta pakaian mereka yang kotor penuh debu membuat pemilik kedai segera menyongsong Bukan untuk melayani tapi untuk ajukan pertanyaan Dua pemuda asing Apakah kalian punya uang untuk makan dan minum di kedai ku ini? Titik Wiro terkesiap tapi juga mendongkol marah Dia memang sama sekali tidak punya uang lagi karena sudah diberikan pada Mehmet Gendut untuk pemilik kuda Sebaliknya Mahesa Kelut yang setengah mati keletihan dan kelaparan belalakan matu dan membentak Jangankan makanan atau minuman, kepalamu akan ku beli Jangan banyak tanya ya hidangkan makanan dan teh hangat tuangmu dulu Orang muda kata pemilik kedai sambil lulurkan tangan Wiro tak dapat menahan kesalnya Dia berbisik pada Mahesa Kelut, kau punya uang Lekas berikan padaku Mahesa Kelut yang hendak menampar pemilik kedai itu batalkan niatnya Dengan rasa tidak mengerti dia berikan dua keping uang pada Wiro Begitu menerima uang itu Wiro secepat kilat sumpalkan ke dalam mulut pemilik kedai Ini uangnya Kau makanlah tercekik dan menggap-megap pemilik kedai itu masuk ke dalam Sementara Wiro dan Mahesa Kelut duduk di bangku panjang Seorang pelayan datang membawa makanan dengan sikap ketakutan Dua pemuda ini segera menyentap dengan cepat Selagi menggerogot sepotong ikan goreng, Mahesa Kelut layangkan pandangannya berkeliling Tiba-tiba saja pemuda ini bantingkan ikan goreng itu ke meja Sobat, ada apa? Kau ketulangan Ikannya tidak enak tanya Wiro Mahesa menggoyangkan kepalanya ke arah sudut kedai Di mana tampak duduk tiga orang lelaki berpakaian bagus Yang baru saja selesai makan dan kini tengah menghangatkan diri dengan secangkir kopi Di bagian lain masih terdapat kira-kira setengah lusin tamu Tiga orang tamu berpakaian bagus itu duduk membelakang dan agak jauh Hingga tidak melihat kedatangan Mahesa dan Wiro Juga tidak mengetahui pertengkaran dengan pemilik kedai tadi Di siapa mereka? Tanya Wiro Tiga dari lima bangsat perampok yang menghadanku di pedataran pasir Jawab Mahesa Kelut seraya berdiri Kalau mereka berpakaian seperti hartawan, bukan seperti rampok Hartawan atau rampok yang pasti mereka akan rasakan tanganku saat ini juga habis berkata Begitu Mahesa Kelut ambil sebuah kursi di samping kanannya Kursi ini kemudian dilemparkannya ke arah tiga orang yang duduk membelakang Kursi masih melayang setengah jalan tapi tiga orang berpakaian bagus yang duduk membelakang serentak sudah mencelat dari tempat masing-masing Pertanda bahwa mereka memiliki naluri kewaspadaan yang tinggi Kursi yang dilemparkan menghantam tiang kedai dan hancur berantakan Tiga orang itu cepat membalik Jelas rasa terkejut membayang di wajah mereka ketika melihat Mahesa Kelut melangkah mendekati Terkejut karena menyangka pemuda itu pasti sudah menemui kematian di panggang sinar matahari di pedataran pasir Para pengunjung kedai yang lain saat itu telah berdiri dan menyingkir menjauh, menyaksikan apa yang bakal terjadi selanjutnya Sementara Wiro Sableng setelah memperhatikan sesaat, seperti tak acuh apa yang terjadi melanjutkan makannya dengan lahap Lelaki berpakaian bagus di sebelah tengah usap-usap dagunya Dia melirik pada kedua temannya lalu kembali memandang ke arah Mahesa yang kini tegak empat langkah di hadapannya dan kawan-kawan Mahesa menuding tepat-tepat ke arah ketiga orang itu dengan telunjuk kiri Sebelum pembebasanku lakukan lekas kalian kembalikan pedang serta keris milikku yang kalian rampas Juga kuda putihku Tiga orang di hadapan Mahesa sama-sama menyeringai Pemuda kesasar, pagi-pagi begini kau sudah bicara ngacok tak karuhan Kenapun tidak Tampang burukmu baru kami lihat saat ini Dan kau bicara tentang segala macam pedang serta keris Gila yang bicara adalah lelaki di sebelah tengah Hem titik Kau dan teman-teman pandai bersandiwara Bagus Teruskan sandiwara kalian sampai ke liang kubur Mahesa berkelebat ke depan Tangan dan kakinya menebar serangan Pemuda ini memiliki kepandaian silat dan tingkat tenaga dalam yang bukan sembarangan Gurunya Mbah Jagadnata alias Simo Gembong pernah mengegerkan dunia persilatan di tanah Jawa Di samping, itu dia mendapat tambahan kepandaian dari seorang tokoh yang dikenal dengan nama Karangsu Ditambah pula ilmu silat langka yang didapatnya dari seorang tokoh luar biasa bernama Suara Tanpa Rupa Tidak mengherankan kalau serangan yang dilancarkan Mahesa mendatangkan suara angin deras Tiga lawan yang mendapat serangan berpencar Gerakan mereka bukan saja cepat sekali tetapi juga enteng Ternyata tiga manusia ini pun memiliki kepandaian tak rendah Kalau tidak tak mungkin mereka dan dua kawan lainnya sanggup membokong Mahesa di pedataran pasir Ketiga orang ini sebenarnya bukanlah bangsa perampok Mereka merupakan tokoh-tokoh silat dari kota raja yang sengaja melakukan perjalanan atas permintaan seseorang di Lumajang Melihat serangan pertamanya menemui kegagalan Mahesa kelut kertakan rahangnya Sambil menendang meja makan dia balikan tubuh dan kini berkelebat menghantam ke arah lawan di ujung kiri Sambil mengunyah nasi dalam mulutnya Wirosa beleng-geleng-gelengkan kepala melihat perkelahian itu Diam-diam diakagum melihat gerakan menyerang Mahesa tadi Namun tiga lawannya ternyata memiliki kepandaian tidak rendah Membuat bisa-bisa pemuda itu menemukan nasib jelek Mahesa menghantam dengan jotosan mengandung aji karang sengu atau pukulan batu karang yang sanggup menghancurkan benda keras bagaimanapun Lawan yang diserang tampaknya sudah mencium keganasan pukulan itu Sambil melompat ke belakang dia bersuit keras Suitan ini seolah-olah isyarat bagi kedua kawannya karena saat itu juga dua orang lainnya datang menyerbu dari kiri kanan Masih mengandalkan pukulan batu karang di kedua tangannya Mahesa kelup menjotos ke kiri dan ke kanan Sambut serangan dua lawan Seperti kawannya tadi, dua orang ini melompat ke belakang seraya keluarkan suara suitan nyaring Bersamaan dengan itu orang yang berada di sebelah depan menghantam ke depan dengan satu pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam penuh Mahesa sengaja sambut pukulan lawan dengan maju menyongsong sambil melintangkan tangan kiri, membabat lengan orang Jangan teriak salah seorang ketika melihat kawannya yang memukul itu sengaja mengadu kekuatan dengan saling bentrokan lengan Tapi terlambat Kera-a-a-ak Tulang lengan orang di depan Mahesa kelup bukan saja patah tetapi juga hancur hingga bagian sebelah bawah terkuntai-kuntai mengerikan Jeritan setinggi langit keluar dari mulutnya Tubuhnya jatuh duduk di lantai kedai Dengan tangan kirinya dia cepat-cepat menotok urat besar di pangkal bahu hingga kebal rasa Untuk beberapa saat lamanya dia hanya bisa menjelepok begitu rupa Pukulan karang sehuseru lelaki di samping kanan Mahesa yang membuat murid Mban Jagad Nata ini terkejut karena tak menyangka kalau orang mengenali ilmu pukulannya Wajah dua orang lawan tampak berubah Setelah saling lemparkan pandangan yang mengandung isyarat keduanya gerakan tangan kebalik pakaian Sesaat kemudian mereka telah mengeluarkan senjata Yang di sebelah kanannya memegang sebilah kulit besar hampir berbentuk arit Kawannya mencekal sebatang tongkat terbuat dari kuningan yang memancarkan sinar redup tapi angker Sebelumnya orang-orang itu bersama dua kawannya yang lain yang saat itu tak kelihatan di tempat itu telah berhasil membokong Mahesa di pedataran pasir tengger Hal itu sudah cukup membuktikan bahwa mereka memiliki kepandayan tinggi Kini dengan senjata di tangan tentunya dua lawan tersebut lebih banyak berbahaya Tetapi Mahesa kelut percaya diri dan tidak gentar menghadapi Bila dua lawan itu maju menyerbu dia siap menyambut dengan jurus kematian Namun di saat itu justru terdengar suara membentak Orang-orang tak tahu diri Pengecut tengik Sudah main keroyok sekarang pakai senjata pula Tangan kosong harus dihadapi dengan tangan kosong Itu namanya pendekar sejati dua orang lawan Mahesa kelut tidak sempat menyelidik siapa yang membentak itu Dua buah piring tiba-tiba melesat ke arah mereka Sebelum keduanya sempat berkelit, lengan masing-masing sudah dihantam piring-piring itu Piring pecah, makanan yang masih ada di atasnya berhambur mengotori pakaian dan muka kedua orang itu Keduanya mengeluh tinggi dan karena tak tahan menanggung sakit terpaksa lepaskan senjata masing-masing Sementara mereka dapatkan lengan mereka berlumuran darah akibat hantaman piring Mahesa kelut melirik ke arah meja di mana Wiro Sableng duduk Sableng katanya sambil menyeringai Jurus piring terbangmu boleh juga Tapi kita kehilangan dus piring nasi dan lautnya tak usah kawati air Kunyuk-kunyuk itu yang akan membayar sahut Wiro Makan tanpa minum tentu tak sedap Nah silahkan meneguk air titik habis berkata begitu pendekar 212 Wiro Sableng Lemparkan dua cangkir berisi air ke arah dua pengeroyok Meskipun mereka sempat mengelap selamatkan kepala Tapi air dalam cangkir besar itu telah lebih dulu mengguyur kepala keduanya Marah besar karena merasa dipermainkan Orang di sebelah kanan menerjang dengan satu tendar fgan ke arah perut Mahesa Sementara kawannya berkelebat cepat memungut klurit besar dan tongkat kuningan Namun dia hanya sempat mengambil tongkat kuningan Karena sebelum dia berhasil memegang hulu klurit Wiro Sableng sudah melompat ke hadapannya Kirimkan tandangan ke arah pentaknya Wiro tongkat kuningan memapas deras kaki yang datang menendang Namun hanya menghantam tempat kosong karena di saat yang bersamaan Wiro melesat ke atas Sambil hunjamkan tumit kirinya ke arah bahu kanan lawan Keraat Tulang bahu itu patah Tongkat kuningan lepas dan pemiliknya jatuh di lantai kedai Berguling-guling sambil berteriak kesakitan Lalu tergelimpang dekat sebuah jambangan tanah liat Melihat kejadian ini kawannya yang menghadapi Mahesa Kelut jadi terkesiap Sebelumnya dia memang telah memperteli Mahesa secara mudah Tapi itu dilakukan bersama dua orang kawannya yang memiliki kepandayan sangat tinggi Kini tanpa dua kawan itu dan setelah menyaksikan dua kawannya yang ada di situ cidra berat Nyalinya menjadi lumer Tanpa pikir panjang dia menghambur keluar kedai Ho titik ho Cacing tanah pengecut Kau mau lari kemana teriak Mahesa Kelut mengejar Tapi dua buah senjata rahasia berbentuk lempengan besi hitam menyambutnya Mahesa menghantam dengan pukulan tangan kosong Dua senjata rahasia mental dan menancap di atas loteng kedai Ketika hendak mengejar kembali, orang yang lari telah lenyap Di kejauhan terdengar suara kuda di pacu Mahesa Kelut kepalkan tangan kanan Dia melangkah mendekati orang yang patah tulang bahunya Sementara Wiro menyeret kawannya yang patah tangan lalu melemparkannya ke dekat sip patah bau Orang lain yang ada di kedai itu, termasuk pemilik dan para pelayan Tak ada satupun yang berani bergerak Mahesa Kelut injak tulang bau yang patah hingga orang itu menjerit kesakitan Sakit tanda seru tanya Mahesa Kelut mengejek Sakit Sakit sekali Jawab orang itu Bagus Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan Jika kau tidak mau menjawab dengan benar Tulang bahumu satu lagi akan aku hancurkan Jangan Jangan lakukan itu Katakan apa yang ingin kau ketahui Titik rata porang itu ketakutan Pertama di mana sepasang senjata mustika milikku serta kuda putihku kalian sembunyikan Tanya Mahesa Kami, kami tidak menyembunyikan Dua orang kawan kami membawa kuda putih itu Juga keris dan pedang merah di mana mereka sekarang turut penjelasan Keduanya mereka pergi ke Lumajang Menerangkan si hancur bau Lumajang Di mana aku harus mencari mereka disana Tanya Mahesa lagi Keduanya pasti ke Kadipaten Menemui Adipati kebua penggiring Apakah kalian berlima orang-orang Adipati itu Wiro yang ajukan pertanyaan Bukan kami bukan orang-orangnya Kami hanya sahabat yang diminta tolong Dimintai tolong apa? Apa Adipati yang menyuruh kalian menghadang dan merampokku di pedataran pasir Tengger hal itu aku tidak jelas Jangan berdusta Ancam Mahesa kelut Lalu kaki kanannya menginjak bau yang patah Hingga orang itu menjerit setengah mati Aku tidak berdusta Teriaknya Lelaki yang patah Tandan berusaha meyakinkan Tamanku itu tidak berdusta Seseorang datang pada kami Membawa uang dan memberi pekerjaan Kami harus menghadang dan membunuh seorang pemuda berambut gondrong Berpakaian putih-putih yang akan melintas pedataran Tengger menuju Lumajang Kami berlima menemui kau Ternyata bukan kau orang yang dimaksudkan Tapi karena melihat kau membawa kuda bagus serta memakar senjata sakti Maka kami membokongmu lalu meninggalkan di pedataran pasir Mahesa melirik ke WHH Wiro Sableng yang berdiri sambi garuk-garuk kepala Berarti sebenarnya akulah yang kalian tujuh titik kata murid sento gendeng itu Benar titik mungkin sekali Ciri-ciri kalian hampir sama Jawab si patah lengan Kenapa kalian diperintahkan membunuhku tanya Wiro Itu kami tak tahu Utusan itu tidak menjelaskan apa-apa Juga tidak menjelaskan siapa yang menyuruhnya Yang ditanya tak menjawab Wiro angkat kaki kanannya lalu dihantamkan ke bawah Keraat Jangan Jangan hancurkan kaki ku tanda seru jerit orang itu Terserah padamu Hancur kaki atau bicara Aku, aku akan bicara Katanya Buka mulutmu terus terang Aku tak tahu siapa di belakang utusan itu Namun aku menduga Dia diutus oleh adip pati ke bawah penggiring Hanya itu yang aku ketahui Hanya itu Wiro berpaling pada Mahasakelut Bagaimana pendapatmu tanyanya Aku harus mengejar pencuri kuda dan senjata itu Sahut Mahasakelut Kalau begitu kita berangkat sekarang juga ujar Wiro Sableng Lalu dia membungkuk dan menggeledah kedua orang itu Apa yang kau cari tanya Mahasakelut Sepasang senjata milikmu Ternyata mereka memang tidak menyembunyikannya Orang-orang seperti mereka tidak boleh dipercaya begitu saja Segala ucapannya harus diselidik Wiro Sableng Dan Mahasakelut memacu kuda masing-masing melewati daerah berbukit-bukit batu Ini merupakan ujung dari pedataran pasir Tengger setelah mereka melewati Gucalit Sehabis bebukit tanbatu itu kota tujuan mereka yakni Lumajang hanya tinggal setengah hari perjalanan Menjelang malam mereka berharap sudah sampai di sana dan melakukan apa yang harus mereka kerjakan Mahasakelut harus mendapatkan kambali kuda putih serta sepasang senjata musikanya Sedang pendekar 212 Wiro Sableng sesuai dengan janjinya harus melaksanakan tugas yang dibebankan Dewa Tuak kepadanya Yaitu mendapatkan kembali kitab milik kakek itu yang dicuri Seng Murid Lalu tugas berikutnya ialah menyelamatkan Anggini Murid Dewa Tuak yang dulu pernah hendak dijodohkan dengannya Dari tangan kebol penggiring Di puncak sebuah bukit batu dua pendekar itu berhenti sejenak untuk beristirahat Kebetulan di situ terdapat sebuah naiklah air Mereka minum sepuasnya Begitu juga kuda tunggangan masing-masing Setelah mendapat kesegaran baru mereka melanjutkan perjalanan Jalan menurun yang ditempuh di apit di kiri kanan oleh iamping batu setinggi hampir 20 tombak Derap kaki-kaki kuda mengema di samping bukit batu itu Aku tiba-tiba saja merasa tidak enak Murid sentuh gandeng berseru pada Mahesa Kelut Dia memandang berkeliling lalu memperhatikan jauh-jauh ke depan Mahesa Kelut ikut meneliti keadaan di sekitarnya lalu berkata Tak ada yang harus dikhawatirkan Musuh-musuh berada jauh di kadipaten dari Wiro murid ambah jagadnata alias Simo Gembong itu telah mendengar penuturan mengapa Wiro harus pergi ke Lumajang Turut beberapa penjelasan yang ku dengar Daerah bukit batu ini sering dipakai para perampok untuk menghadang mangsanya kata Wiro lagi Aku telah mengalami kejadian pahit di pedataran pasir tenggara Tapi sekali ini, jika ada perampok yang berani muncul Mereka hanya minta mampus menyauti Mahesa Kelut Baru saja Mahesa Kelut berkata begitu tiba-tiba Wiro melihat gerakan mencurigakan di puncak bukit samping kiri Hal yang sama juga tampak pada puncak bukit batu sebelah kanan Lihat Saru Wiro Mendengar ke atas Mahesa Kelut melihat ada tiga buah batu besar di puncak bukit sebelah kanan lalu tiga lagi di sebelah kiri Enam buah batu itu bergerak ke tubir atas bukit lalu menggelinding ke bawah dengari suara gemuruh mengerikan Lekas berlindung teriak Mahesa Kelut Dua pendekar itu mengebrak kuda masing-masing Begitu kedua kuda itu menghambur lari Mahesa Kelut dan Wiro melompat dari punggung kuda Selamatkan diri dengan berlindung di bawah lakukan bukit batu pada sisi kiri kanan Enam buah batu besar menghempas dasyat Dua ekor kuda terperangkap di celah bukit Terdengar ringkikan kedua binatang itu di antara gemuruh batu-batu yang jatuh Lalu sunyi Debu dan pasir sesaat berterbangan ke udara menutupi pemandangan Begitu debu dan pasir luruh ke tanah dan keadaan terang kembali Wiro dan Mahesa Kelut menyaksikan pemandangan yang mengenaskan Dua ekor kuda itu tergelimpang mati di bawah himpitan enam batu besar bangsa terendah Sumpah Mahesa Kelut marah sekali Kedua tangannya disilangkan di muka dada mulutnya bergetar melapatkan aji kesaktian Sedang tubuhnya menggelegar menghimpun tenaga dalam Didahului bentakan keras Mahesa Kelut kemudian hantamkan tangan kanannya ke atas Kilatan api merah dan panas meneru Tubir bukit batu setinggi tombak di atas kiri sana tampak berpijar lalu hancur berantakan Pecahan batu dan bongkahan tanah berterbangan Namun siapapun adanya orang-orang di atas sana agaknya tak satupun yang cedera Rupanya mereka telah lebih dulu meninggalkan tempat itu sebelum pukulan ilmu api yang dilepaskan Murid Mban Jagad Nata menghancurkan sebagian tubir batu Kagum melihat kehebatan kawannya Pendekar 212 Wirosa Bleng tak mau kalah Tangan kanannya sampai sebatas siku mendadak berubah menjadi putih perak Ketika pendekar ini menghantam ke tubir bukit batu sebelah kanan Berkiblatlah sinar putih menyilaukan disertai deru angin panas yang dasyat Puncak bukit batu di atas sana menggelegar runtuh Pukulan sinar matahari seru Mahesa Kelut kaget dan kagum ketika menyaksikan pukulan itu Dia sudah lama mendengar namun baru sekali ini menyaksikan sendiri Kini Mahesa Kelut sadar siapa sebenarnya kawannya yang selalu dipanggilnya dengan sebutan Sableng ini Seperti pukulan sakti yang dilepaskan Mahesa Kelut tadi Hantaman pukulan sinar matahari yang dilepaskan Wiro pun tidak mengenai siapa-siapa di atas sana Keparat-keparat itu pasti sudah melarikan diri ujar Mahesa Kelut jengkel Dia ingin sekali mengejar, tapi tanpa kuda hal itu tak mungkin dilakukan Mereka pasti orang-orang adip pati ke bawah penggiring Kata Mahesa Kelut seraya tepuk-tepuk pakaiannya yang penuh oleh debu Dia memandang berkeliling sambil garuk-garuk kepala Lalu berkata, tak ada jalan lain Kita harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki Aku akan berikan pembalasan berikut bunganya pada mereka Kata Mahesa Kelut pula sambil kepalkan tinju Empat orang penunggang kuda tampak bersiap-siap di halaman samping gedung Kadipatan Rumajang Salah seorang di antara mereka yang mengenakan pakaian kebesaran adip pati bukan lain adalah adip pati ke bawah penggiring Di sebelahnya berturut-turut adalah dua lelaki berpakaian bagus Berusia agak lanjut tapi memiliki tubuh sangat kekar Salah seorang menunggang kuda putih Yang seorang lagi kakek berpakaian biru yang ada parut bekas luka pada mukanya sebelah kiri Mulai dari dagu sampai ke dekat mata Kalian pasti tunggu lesoka dan gajah beledek akan sampai malam ini Dari kota raja adip pati ke bawah penggiring bertanya Tiga orang di sampingnya sama mengangguk Si cacat muka yang bernama ronggo kemitir membuka mulut Tak usah khawatir Mereka pasti datang untuk menjemput senjata-senjata mustika itu Sekaligus membantu kita menghadapi pendekar suruhan Dewa Tuak itu ke bawah penggiring merasa kurang enak karena dianggap seperti takut Dia cepat berkata Soal pemuda gandeng itu tak usah dikhawatirkan Hanya saja aku dengar kini dia bergabung dengan seorang pendekar muda lainnya Ini gara-gara dua sahabatku ini kesalahan turun tangan di pedataran tengger Betul begitu dua telatki bertubuh kekar berpakaian bagus terdengar batuk-batuk Salah seorang dari mereka yakni yang menunggang kudep putih hasil rampasan milik Mahsa Kelut menjawab Dengan siapapun pendekar gandeng itu bergabung tak perlu ditakutkan Kekuatan kita berempat di sini cukup dapat diandalkan Apalagi ketambahan tunggul soka dan gajah beledek Jika pemuda itu punya kepandayan tinggi Mana mungkin kami berhasil merampas kuda dan senjata-senjata miliknya Tapi menurut kawanmu yang berhasil melarikan diri dari gucialit Dua pendekar itu telah membuat cacat seumur hidup dua kawan kalian Itu sebabnya aku mengusir kawanmu yang satu itu Karena aku anggap tidak mampu menjalankan tugas kepandayan mereka bertiga Memang jauh di bawah kami, Adipati Tidak heran kalau mereka kena dipertuli Lihat saja nanti Jika dua pendekar itu muncul di sini Kami akan memberi pelajaran paling bagus padanya Adipati tinggal minta bagian tubuhnya yang mana Kepala atau hati atau jantung Adipati ke bawah penggiring berdiam diri saja mendengar kata-kata orang bernama Tamak Ijo itu Di saat yang sama dari halaman belakang muncul seorang diiringi oleh dua pengawal yang menghunus tombak Orang yang digiring dua pengawal itu ternyata adalah seorang gadis berparas cantik, berpakaian ungu Kedua tangannya terikat di sebelah depan, setiap langkah yang dibuatnya tampak menyebabkan tubuhnya sebelah atas terhuyung-huyung Ronggo kemitir, kata Adipati ke bawah penggiring pada kakek bermuka cacat Sebelum berangkat, coba periksa dulu totokan di tubuhnya Aku tak ingin kita mendapat kesulitan dalam perjalanan Walau cuma dekat saja kakek berpakaian biru melompat turun dari atas kudanya Sesaat dia merabah-rabah punggung gadis berpakaian ungu Lalu berpaling pada ke bawah penggiring sambil langgukan kepala Totokanku masih berjalan baik Kedua tangan tetap lumpuh, jalan suara masih normal Sepanjang kaki masih bisa berjalan tapi terbatas bagus Kalau begitu naikkan dia ke atas kudaku Dudukan di sebelah depan ujar Adipati Lumajang Siapa sudi duduk bersamamu Keparat tiba-tiba gadis baju ungu itu memaki Gadis binang Jaga mulutmu mendamprak tambak ijo Sementara ke bawah penggiring cuma menyeringai Dengan satu gerakan enteng dan sangat cepat, ronggo kemitir menangkap pinggang gadis berbaju ungu lalu mengangkat dan mendudukannya di atas kuda di sebelah depan Seng Adipati Hal ini membuat Seng darah tambah marah dan memaki tiada henti Namun dia tak bisa berbuat lain karena tubuhnya dikuasai satu totokan amat lihai Pengingburit murtad si gadis mementak menyebut nama asli ke bawah penggiring Guru akan datang dan membesat tubuhmu sampai lumat ke bawah penggiring tertawa-tawar Jika tua bangka buruk itu ingin menyelamatkanmu tentu dia sudah datang dulu-dulu Buktinya sampai hari ini dia tidak unjukkan muka Gurumu hanya pandai mabuk-mabuk meneguk tewat murid pengkhianat Pencuri laknat teriak si gadis Kebuk penggiring memberi isyarat Diikuti oleh ronggo kemitir Tambah ijo dan lelaki kekar satu lagi yang bernamalah Budak Mereka segera meninggalkan halaman Kadipaten Saat itu malam telah turun Udara yang sejak sore mendung membuat malam tambah memekat gelap Rombongan itu bergerak ke arah timur Menuju pusat Kadipaten yakni sebuah alun-alun Karena letaknya tidak jauh dari gedung Kadipaten Maka sebentar saja mereka sampai di situ Di tengah alun-alun Dalam kegelapan malam tampak berdiri sebuah panggung setinggi satu tombak Di atas panggung kayu itu dibangun dua buah tonggak besar Berikut palangnya di sebelah atas Lengkap dengan tali besar Keseluruhannya membentuk sebuah tiang gantungan yang mengerikan Di bawah panggung tampak duduk berjongkok sesosok tubuh Di hadapannya ada sebuah pendupaan menyala yang asapnya menebar bau menyan Anggini, kau lihat tiang gantungan itu kebua penggiring bertanya pada gadis yang duduk di atas kuda di sebelah depannya Mataku tidak buta sahut darah berbaju ungu yang ternyata adalah Anggini, murid dewa tuak yang ditawan oleh kebua penggiring Bagus, matamu tidak buta Ku harap hatimu juga tidak terus menerus membantu Apa kau tidak takut melihat tiang gantungan itu tanya Seng Adipati lagi Takut tanda selu Seng darah menyeringai Mengapa harus takut? Digantung saat ini pun aku tidak takut Tak perlu menunggu sampai besok pagi kau memang gadis pemberani Itu yang membuat aku kagum padamu, kata kebua penggiring terus terang Tetapi mengapa begitu sulit bagimu menerima permintaanku Tanda tanya Anggini kembali menyeringai sinis Setelah kau uri kitab guru, setelah kau perlakukan aku seperti ini Setelah kau menjadi seorang penghianat bejat, kau masih punya muka meminta aku jadi istrimu Puah darah itu meludah ke tanah Aku sudah bilang, bukuku akan ku kembalikan pada guru Sehari setelah kita melangsungkan perkawinan kembali Anggini meludah Penging, kau sudah terlanjur menyakiti hati guru Kau bahkan sudah mengotori tanganmu dengan memperlakukan aku seperti ini Tujuanku justru adalah untuk membahagiakan dirimu Terus terang banyak gadis yang inginku peristrikan Semua bangga menjadi istri seorang Adipati Tapi kau menolak segala setan pelayangan mungkin bangga jadi istrimu Tapi aku tidak Justru aku akan mencincang sekujur tubuhmu pada kesempatan pertama ronggo kemitir si kakek bermuka cacat geleng-geleng kepala Gadis ini sulit untuk diberi pengertian Adipati katanya Kebo penggiring masih berusaha mencari harapan Masakan kau lebih suka digantung daripada jadi istriku? Padahal bukankah aku adalah kakak seperguruanmu sendiri pada hari pertama kau mengkhianati guru Orang tua itu sudah tidak menganggap kau muridnya lagi Apa masih pantas aku menganggapmu sebagai kakak seperguruan? Tidak malu kalau begitu kau benar-benar menginginkan mati ang sini Ingin digantung dengan cap sebagai pemberontak kau boleh membunuh aku dengan dalih apapun Tapi kebenaran tak akan pernah bisa dikalahkan oleh angkara murka Kau mengkhianati guru sendiri Mencelakai saudara seperguruan lalu sekaligus menjilat pada kerajaan Kau ternyata memang manusia busuk luar biasa Penging paras kebo penggiring tampak merah mendengar kata-kata itu Diikuti oleh yang lain-lainnya dia membawa kudanya menuju panggung penggantungan Setelah berada dekat ke tempat itu Anggini segera melihat bahwa manusia yang duduk di bawah panggung Dan menghadapi pendupaan yang menebarkan bau menyan itu Ternyata adalah seorang nenek bermuka angker berpakaian serbah hitam Dia terdengar seperti melaporkan mantra-mantra Melihat kedatangan rombongan Adipati Nenek ini hentikan membaca mantra Ulurkan kedua tangan ke muka memberi hormat Nenek Juminah tegur Adipati kebo penggiring Menurut penglihatanmu apakah semua persiapan berjalan lancar Tentu saja Adipati tentu saja jawab si enek Suaranya kecil dan dia bicara seperti orang tercekik Tetapi apakah Seng Calon tetap memilih mati ketimbang Dijadikan istri Seng Adipati Termanggul sesaat baru menjawab Agaknya jalan pikirannya tak bisa dirubah Mungkin kau hendak mengatakan sesuatu sebelum kami meninggalkan tempat ini Nenek itu tegak dari jongkoknya Ternyata tubuhnya pendek dan bongkok Matanya yang cekung memandang lekat-lekat pada Anggini Membuat gadis ini jadi tergetar juga hatinya Lalu terdengar kata-kata si nenek Dulu aku punya seorang anak gadis Wajahnya jelek sekali Apalagi dibandingkan dengan monak Tapi dia begitu bangga ketika satu hari prajurit kadipatan mengambilnya jadi istri Adalah aneh kalau kau yang begini cantik jelita lebih suka mati digantung daripada dijadikan istri oleh Adipati kebo penggiring Adipati bukan satu pangkat yang rendah dan calon suamimu berwajah tampan gagah Apalagi masih kakak seperguruanmu Apakah kau tidak hendak merubah jalan pikiranmu yang keliru itu nak? Nenek sialan imah ki Anggini dalam hati Lalu dengan suara keras dia berkata Jika menurutmu pangkat Adipati merupakan pangkat yang tinggi dan tampang manusia ini tampang gagah Mengapa tidakkah saja yang minta dijadikan istri si nenek terkesiap Latu gelengkan kepala sementara kebo penggiring tersentak dan bergetar menahan amarah Gadis bodoh titik gadis bodoh kata si nenek berulang kali aku tak bisa menolongmu Sayang-sayang sekali nenek itu kembali berjongkok dan menyebarkan kemenyan di atas pendupaan Nenek Juminah kau telah menjalankan pekerjaanmu dengan baik Gadis ini memang bodoh Memilih mati tercemar daripada menerima permintaanku Adipati kebo penggiring membalikan kudanya dan tinggalkan tempat itu diikuti tiga orang lainnya Kau tahu apa yang bakal terjadi atas dirimu sebelum kau digantung besok pagi Anggini tanya kebo penggiring Murid Dewa Tuak tidak menjawab Kebo penggiring membuka mulutnya kembali Aku akan memberi kesempatan sampai tengah malam nanti padamu Jika kau tetap pada keputusanmu, maka kehormatanmu akan ku rampas Tubuhmu kemudian akan ku serahkan pada tiga orang di belakangku Mungkin juga pada dua tokoh yang akan datang dari kota raja Besok pagi kau akan diseret ke tiang gantungan Kepalamu kemudian akan dipesiangi lalu dikirim pada gurumu Dewa Tuak Anggini tak menjawab Mulutnya tetap terkancing Kedua matanya dipejamkan tetapi sekujur tubuhnya menggelegak oleh hawa amarah Ketika rombongan sampai di tepi alun-alun, tambah hijau terdengar berseru, awasi ada orang datang Dari arah jalan di sebelah barat terdengar derap kaki-kaki kuda Sesaat kemudian dua penunggang kuda nampak muncul dari tikungan jalan yang gelap Keduanya segera mendatangi rombongan Adipati kebua penggiring Semua orang bersiap menjaga segala kemungkinan Ternyata yang datang adalah dua orang yang memang sedang ditunggu-tunggu Selamat datang di Kadipaten Kang Mas tunggu Soka dan Kang Mas Gajah Bledek Kalian berdua memang kami tunggu-tunggu titik Menyambut kabu penggiring Yang datang ternyata adalah dua tokoh dari kota raja Mereka muncul di situ sesuai dengan permintaan Seng Adipati untuk dimintai bantuan Dan sekaligus menyerahkan dua buah senjata mustika hasil rampasan Selanjutnya senjata-senjata itu akan diteruskan ke keraton sebagai persembahan Dua orang tiang barusan datang tertawa lebar Gajah Bledek yang bertubuh tinggi ramping dan mengenakan belangkon coklat Dengan hiasan bintang besi kuning di sebelah depannya Sesaat menatap paras gadis Yang duduk di atas kuda di sebelah depan Seng Adipati Dia lalu bertanya Inikah gadis pemberontak yang besok bakal menjalani hukuman gantung Ketika melihat kebuk penggiring mengangguk dia menggelengkar kepala berulang kali Sayang sekali tubuh begini bagus dan wajah begini Jelita harus dikubur menjadi umpan cacing tanah Aku yang tua ini tak keberatan ditemani barang sejam dua jam Semua orang tertawa bergelap mendengar ucapan gajah beledek itu Di antara tawa itu terdengar suara kebuk penggiring Kang mas gajah beledek kau tak perlu khawatir Malam ini kau akan mendapat bagian khusus Begitu tanda tanya ujar gajah beledek seraya basahkan bibir dengan ujung lidah dan tenggorokan turun naik Dia berpaling pada kawannya Tunggul Soka Ah, ternyata jauh-jauh datang kamari tidak sia-sia Tunggul Soka tersenyum dan palingkan kepala pada kebuk penggiring Lalu hartanya, Adipati apakah kami dapat segera menerima dua senjata pusaka pedang sakti dan keris ular emas itu Tentu saja kang mas Tunggul Sampaan tak usah khawatir Dua senjata itu ku simpan baik-baik di Kadipaten Segera akan ku sarankan pada kalian besok selesai upacara penggantungan gembong pemberontak berutina ini Hem begitu tanda tanya Gumam Tunggul Soka Sebenarnya dia ingin cepat-cepat membawa dua senjata itu kembali ke kota raja Di samping itu kami memerlukan bantuan kang mas berdua untuk menghadapi para pengacau yang nanti akan segera muncul di lumajang Berkata ronggo kemitir Para pengacau ujar gajah beledek sambil kerenyitkan kening Besarkah jumlah mereka Terdiri dari beberapa rombongan pasukan dan siapa pemimpin mereka bertanya Tunggul Soka Ah, mereka hanya terdiri dari dua orang Dua pemuda ingusan sahut kebuk penggiring Mendengar hal itu Tunggul Soka dan gajah beledek tertawa gelap-gelap Kalau cuma dua pemudi ingusan biarlah aku menyediakan dua helai sapu tangan untuk menyeka ingus mereka Kata gajah beledek pula dan kembali pecah suara tawa bergelap di tempat itu Namun diam-diam ada kekhawatiran lain dalam hati kebuk penggiring Bukan mustahil bekas gurunya Dewa Tuak muncul dan ikut turun tangan Si nenek Juminah yang duduk terkantuk-kantuk di bawah panggung penggantungan tersentak kaget dan buka matu cekungnya lebar-lebar Saat itu malam sangat gelap dan udara dingin sekali Di hadapannya tegak dua sosok tubuh berpakaian putih-putih Kalian siapa si nenek membentak galak dan melompat tegak Wiro Sableng dan Mahesa Kelut sesaat saling pandang lalu Wiro menjawab Kami dua setan dari neraka Siap menjemput korban penggantungan Tapi kami belum kenai siapa kau Apa kerjamu malam buta di tempat ini dan apa benar di sini Hendak digantung gadis jelita gembong pemherontak kembali Si nenek terkesiap kaget mendengar ucapan pemuda berambut gondrong yang mengaku setan dari neraka itu Tak kalah gertak si nenek menjawab Aku dukun Juminah Penjaga tempat penggantungan ini si nenek masukkan sekotong kemenyan ke dalam pedupaan Bau kemenyan menyebar tajam Gadis pemberontak itu memang hendak digantung di sini Besok pagi-pagi Apa kalian juga bangsa pemberontak yang minta digantung Katakan di mana gadis pemberontak itu sekarang tanya Wiro Hei dekadipaten tentunya Kalian tampaknya tidak bermaksud baik Jangan-jangan kalian sengaja mencari penyakit Lekas berlalu dari sini Lekas ke lantai panggung lalu pada tiang-tiang sebelah atas dan bawah Siap pura-pura melemparkannya ke dalam kobaran api hingga nenak Juminah menjerit ketakutan Mahesa kelut lagi lemparkan perempuan tua itu ke tanah seraya berkata Pergi temui adip pati ke bawah penggiring Katakah kami dua setan dari neraka siap untuk mengambil nyawanya gila Kalian berdua mesti manusia-manusia gila teriak si nenek Wiro tarik kain panjang yang dikenakan si nenek hingga melorot sampai ke pinggul Hai, kau hendak menelanjangiku Gilai benar-benar gila teriak si nenek seraya cepat menarik lepas kainnya dari pegangan Wiro lalu Tanpa tunggu lebih lama lari lintang pukang dari tempat itu Ternyata meskipun sudah tua dan bertubuh bungkuk larinya kencang juga Ketika adip pati ke bawah penggiring dan yang lain-lainnya menerima laporan si nenek di kadipaten Malam sudah menjelang pertengahannya Mereka sudah muncul desis adip pati lumajang itu dan memandang berkeliling Kita harus bergerak cepat Menyongsong mereka ke alun-alun sebelum keduanya sampai di sini jangan khawatir Kami akan membereskannya berkata ronggo kemitir seraya memberi isyarat pada tamak ijo dan lah beludak Sebaliknya dua orang terakhir ini menoleh ke arah tunggu lesoka dan gajah beledek Paham akan maksud pandangan itu gajah beledek segera membuka mulut Kami berdua tetap tinggal di sini Menjaga keselamatan adip pati, mengawasi tawanan Sekaligus mengawal dua senjata mustika yang akan dipersembahkan pada seri baginda di kota reja Mendengar kata-kata itu ronggo kemitir dan dua orang lainnya tak bisa berbuat lain Ketiganya keluar dari gedung kadipaten pergi ke tempat di mana kuda mereka ditambatkan Aku bukan menuduh yang tidak-tidak, tapi tindak tanduk dua benggolan keraton tadi mendatangkan kecurigaan Berkata ronggo kemitir, si kakek bermuka cacat pada tamak ijo dan lah beludak Kedua orang yang diajak bicara mengiakan dengan suara perlahan karena takut terdengar oleh tunggu lesoka dan gajah beledek Tak lama setelah ketiga orang itu lenyap dari kejauhan gajah beledek tegak dari kursi besar yang didudukinya Sesaat melangkah mundar mandir di hadapan adip pati lumajang, kemudian terdengar suaranya berkata Rongga kemitir dan dua kawannya itu pasti mampu menghadapi dan menghajar dua pemuda yang datang menyerbu Jadi tak perlu aku dan tunggu lesoka berada lebih lama di sini Tentu saja kebua penggiring terkejut mendengar ucapan itu Maksud Kang Mas tanyanya Maksud kami, yang menjawab adalah tunggu lesoka Cepat saja kah serahkan dua senjata mustika itu dan kamar segera kembali ke kota reja titik Ah, bukan begitu perjanjian kita semula, kata kebua penggiring mulai tampak kesal Kang Mas berdua datang ke sini memang untuk menjemput dua senjata sakti itu Tetapi sekaligus juga menyelesaikan masalahnya sampai tuntas Maksudku sampai pemuda pemilik dua senjata mustika itu menemui ajal di depan matlah hidungku Baru aku bisa tenteram Kini yang datang bukan dia seorang, malah membawa kawan yang tingkat kepandainya Ternyata tidak rendah kekhawatiranmu terlalu dibesar-besarkan di mas kebua penggiring Kata gajah beledek pula, terus terang kami tak punya waktu berlama-lama di kadipatan ini Jadi Kang Mas tidak menginginkan kesempatan bersenang-senang dengan gadis itu Sebelum tubuhnya yang bagus digantung besok pagi Tanda tanya-tanya kebua penggiring Dia sengaja berkata begitu untuk membujuk Tentu, tentu saja aku sangat mengingininya di mas Tidak banyak kulihat gadis secantik dan semulus tawanan itu Hanya saja tugas kerajaan saat ini lebih penting dari tubuh molek itu Nah lekas kau ambillah kedua senjata itu Kebua penggiring mengomel habis-habisan dalam hati Namun dia tak bisa berbuat lain Seraya berdiri dari kursinya dia berkata Jika begitu keinginan Kang Mas berdua baiklah Silahkan menunggu sebentar Adi Pati itu melangkah masuk ke ruangan dalam Begitu masuk ke dalam secepat kilat dia menghilang ke sebuah ruangan rahasia Di mana pedang sakti dan keris lemas milik mahsa kelut yang diterimanya dari tamak hijau disembunyikannya Kedua senjata ini disisipkannya ke pinggang lalu bergegas meninggalkan ruangan rahasia itu Dari sini kebua penggiring memasuki sebuah lorong kecil menurun dan sampai di sebuah kamar terbuat dari batu Disinilah Anggini disekap Sengdara masih berada dalam keadaan tertotok duduk tak bergerak di sudut kamar Dia sudah pasrah menerima nasib Dinodai dan digantung Namun gadis ini jadi heran ketika tiba-tiba saja kebua penggiring memanggul tubuhnya Dan membawanya keluar dari kamar tahanan lewat sebuah jalan rahasia Yang membawanya ke bagian belakang halaman gedung Kadipaten yang gelap Kau mau bawa aku ke mana tanya Anggini Jangan banyak tanya desis kebua penggiring lalu cepat diatotok urat besar di leher si gadis hingga Anggini tak mampu lagi keluarkan suara Di bagian belakang gedung Kadipaten tertambat dua ekor kuda besar Kedua binatang itu tampaknya memang sengaja disiapkan di situ Rupanya kebua penggiring cukup cerdik dan panjang akal memikirkan segala kemungkinan yang terjadi Cepat dia melompat ke atas punggung salah seekor kuda lalu membedal binatang itu dalam kegelapan malam sambil memangku tubuh Anggini di sebelah depan Meskipun kebua penggiring berhasil mengelabui tunggul soka dan gajah beledek Tapi tanpa disadarinya dua sosok tubuh berpakaian putih mengejarnya dalam kegelapan Di pinggiran sebuah hutan kecil di sebelah tenggara Lumajang Dua pengejar ini berhasil menyusulnya lewat jalan pintas Salah seorang dari mereka menarik kaki belakang kuda yang ditungganginya hingga tubuhnya mencelat jatuh bersama-sama tubuh Anggini Sekali lagi kebua penggiring menunjukkan kecerdikannya Begitu jatuh secepat kilat dia mendekat tubuh gadis itu Memandang ke depan dia melihat dua pemuda itu siap untuk menyerangnya Kebua penggiring cabut keris ular emas dari sarungnya Sinar kuning membersih terang di tempat gelap itu Ujung keris ditempelkannya ke leher Anggini lalu dia membentak lemparkan ancaman Tetap di tempat kalian masing-masing Sedikit saja kalian bergerak keris ini akan menamatkan riwayat gadis ini Wiro dan Mahsa Kelut tercekat Sesaat tak tahu mau berbuat apa selain tegak tak bergerak Perlahan-lahan dia kemudian memanggul tubuh Anggini lalu menaikkan tubuh gadis itu ke atas kuda kembali Ujung keris kini ditujukannya ke pinggang si gadis Melihat ini Wiro segera bergerak untuk menghantam Tapi Mahsa Kelut cepat mencegah dengan berteriak Jangan! Keris itu beracun Wiro terpaksa batalkan niatnya Jika senjata itu beracun, meskipun hanya tergores berarti nyawa Anggini tak mungkin diselamatkan Kau! Mendekat kemari tiba-tiba kebua penggiring membentak dari atas kuda Mahsa Kelut yang dibentak mau tak mau Demi keselamatan gadis yang berada di bawah ancaman kebua penggiring Terpaksa melangkah maju Begitu mendekat Adipati itu hantamkan tendangan kaki kanan ke dada si pemuda Tubuh Mahsa Kelut melimpir lalu terlempar roboh ke tanah Tergelimpang tak berkutik lagi Kini giliranmu gondrong Kemari bentak kebua penggiring Tapi ketika dia berpaling ke kiri Dia dapatkan sosok tubuh Wiro Sableng tak ada lagi di tempat itu Aku tahukah sembunyi di sekitar sini, pemuda keparat Jika kau berani membokong silahkan Kau bisa membunuhku Tapi gadis ini tak akan selamat dari kematian Habis berkata begitu kebua penggiring segera mengebrak kuda tunggangannya Sebentar saja dia sudah lenyap dalam kegelapan Anggini yang berada di sebelah depan berusaha memutar matanya Memandang berteliling Tapi malam sangat gelap dan kuda itu sudah menghambur jauh Benarkah pemuda itu yang dilihatnya tadi pendekar 212 Wiro Sableng? Mungkinkah guru meminta bantuannya Tanda tanya berbisik hati Sengdara Lalu dia terkenang pada saat pertemuan pertama kali beberapa tahun lalu dengan Wiro Hanya saja dia tak bisa mengenang lebih lama karena keadaan dirinya saat itu masih berada dalam ancaman bahaya besar Wiro Sableng melompat keluar dari tempat persembunyiannya di balik pohon besar Hatinya jengkel sekali karena tak punya kesempatan untuk menghantam kebua penggiring yang ternyata berlaku sangat cerdik itu Dia hanya sempat sekilas melihat lajahang sini Tak cukup jelas untuk melihat kecantikannya sebelum gadis itu menghilang dilarikan Seng Adipati Cepat Wiro dekati tubuh Mahesa Kelut yang terhampar di tanah Ketika dia hendak menyentuh punggung pemuda itu Tubuh Mahesa Kelut mendadak membalik dengan tangan kanan siap menghantamkan pukulan Karangsuru Sialan! Kukira kau pingsan benaran ujar Wiro Untung aku membentengi badan dengan Aji Karangsuru Kalau tidak tendangan tadi sudah menghancurkan jantungku kata Mahesa Kelut seraya berdiri Aku yakin keparat itu terluka kaki kanannya Aku mendengar suara keluhan pendek dari mulutnya Mana dia tanda seru kaburi harus kita kejar sebelum lari jauh kata Mahesa pula Kedua pendekar itu segera berkelebat ke arah lenyapnya kebua penggiring Setelah tari jauh sepeminuman teh Wiro berbisik pada Mahesa Kelut Ada serombongan kunyuk yang mengejar kita di sebelah belakang getul sahut Mahesa Kelut Tapi jelas mereka bukan hendak mengejar Mereka menguntit Semuanya berkuda Tiga orang pada jalur hutan sebelah kanan Dua lagi di sisi sebelah kiri Bagaimana pendapatmu? Apakah kita perlu menghantam mereka? Tanya Mahesa Sebaiknya jangan Jika timbul bentrokan, kebua penggiring sudah kabur makin jauh kau tak akan sempat menyelamatkan si gadis dan aku tak akan dapat mengambil dua senjata mustika itu kau betul ujar Wiro Mari percepat lari kita adipati kebua penggiring tahu batul seluk beluk jalan yang ditempuhnya Karena itulah meskipun malam gelap dia dapat memacu kudanya dan meninggalkan siapapun mereka yang berusaha mengejar Selewatnya sebuah pedataran lalang kebua penggiring memasuki daerah bebukitan kecil dan sampai di sebuah lembah Dalam dinginnya malam dan kegelapan dia dapat melihat rumah bambu yang menjadi tujuannya terletak di tepi sebuah telaga kecil Hanya saja saat itu Seng Adipati melihat ada satu keanehan Di atas atap bangunan bambu tampak sebuah lampu minyak diberi berpagar kertas tipis warna merah hingga angin tak dapat memadamkannya lah api lampu Sebuah lampion Apa maksud yang memasang lampion di atas atap membatin kebua penggiring? Kudanya menerap kencang menuju rumah kecil itu dan dalam beberapa saat saja sudah sampai di sana Pintu depan rumah tampak terbuka Yang, saya datang, kata kebua penggiring dengan suara dikeraskan Dari dalam bangunan yang gelap terdengar suara batuk-batuk lalu orang menjawab Bagus, masuklah Malam buta begini kau muncul tentu ada sesuatu yang penting Kabu penggiring turun dari kudanya iaiu menggendong angini dan masuk ke dalam bangunan yang gelap Meskipun gelap namun dia dapat melihat sosok tubuh Seng Guru yang duduk di sudut kanan Berjubah hitam, lengkap dengan topi kain hitam berbentuk kepala poncong Yang poncong Irem Seng Guru ternyata bernama aneh Apakah kau ada baik-baik saja tentu-tentu suara yang terdengar lain dan sering-sering batuk Ya titik, tua bangka sepertiku ini memang mudah masuk angin Sudah tiga hari aku batuk Itu sebabnya suara ku lain kebua penggiring coba menembus kegelapan malam dalam bangunan bambu yang gelap pekat itu Dia jelas merasakan satu kelainan Tapi tidak dapat memastikan opa yang terasa lain itu Otaknya bekerja keras tapi dia tak dapat memecahkan teka-teki yang ada dalam dirinya sendiri itu Sosok tubuh siap yang kau gotong masuk itu Muridku Irem poncong Irem bertanya dari sudut gelap Adik seperguruanku Irem hem bukankah dia yang kabarnya menjadi gembong pemberontak terhadap kerajaan? Kau menangkapnya atau bagaimana? Apakah dia sakit kebua penggiring tak segera menjawab? Seingatnya dia tak pernah menceritakan pada gurunya mengenai yang sini Rasa tak enak ini menyamaki hati kebua penggiring Seng guru agaknya mencium keheranan muridnya maka dia cepat batuk-batuk dan berkata Kau tak usah heran, muridku Walau kau tak pernah bercerita tapi aku punya seribu telinga untuk menyerap kabar apa yang terjadi di luaran Kau datang di malam buta seperti terburu-buru Apakah ada setan yang mengejarmu? Memang ada yang mengejar saya, Eang Tapi mereka tertinggal jauh dan tak mungkin dapat mengejar sampai di sini Hanya saja-hanya saja apa kebua penggiring? Hem tiba-tiba Seng Adipati ingat Eang poncong Irem tak suka bergelap-gelap dalam rumah bambunya itu Lalu lampu minyak di atas atap Astaga! Lampion di atas atap Eang suara kebua penggiring menyentak keras Ada apa dengan lampion itu? Lampu itu bisa menjadi petunjuk para pengejar Saya harus mematikannya Eang poncong Irem tertawa Kau memiliki rasa takut tak beralasan titik Eang, suara tawamu aneh tukas kebua penggiring Lalu dia bergerak mencari-cari sesuatu Apalah yang kau cari lampu? Saya tahu ada lampu dalam rumah ini Dan Eang biasa menghidupkannya lupakan lampu itu kebua penggiring Mendekatlah padaku Ada sesuatu yang akan kukatakan padamu Katakan saja Eang Jawab Adipati lumajang itu tanpa beringsut dari duduknya Soal kitab yang kau dapat dari gurumu desa tuak itu titik Yang tempoh hari kau berikan padaku ada apa dengan kitab itu? Eang kitab itu lenyap dicuri orang astaga kebua penggiring terkejut Bagaimana mungkin ada yang sanggup mencurinya dari tangan Eang Ujar Seng Adipati hampir tak percaya Itulah sebabnya kau ku suruh mendekat Ada sesuatu yang hendak ku perlihatkan padamu Mau tak mau kebua penggiring bergerak juga mendekati sang guru Ketika jarak mereka tinggal terpisah dua langkah Tiba-tiba Eang pencongai menggerakan tangan kanannya Wut satu jotosan menghantam dada kebua penggiring Adipati ini terjengkang sambil menjerit Menjerit karena sakit dan juga kaget luar biasa Di lain kejap dia sudah berdiri sambil memandang tak berkedip Ketarat Kau bukan Eang poncongai dembentak kebua penggiring kemudian Orang di depannya yang juga telah berdiri Keluarkan suara tertawa mengekeh Murid pengkhianat Kau licik tapi ternyata tak cukup cerdik Seng Eang usap mukanya dan lemparkan topi hitam berbentuk poncong di kepalanya Lalu tanggalkan jubah hitam yang melekat di tubuhnya Dewa Tuat Saru kebua penggiring ketika akhirnya dia mengenali dalam gelap siapa adanya orang tua di depannya Bukan gurunya yang bernama Eang poncongai tem itu Tetapi guru pertamanya yang telah dikhianatinya yakni Dewa Tuat Lalu di mana Eang poncongai dembentak? Apa yang sebenarnya telah terjadi dalam rumah bambu ini? Selagi kebua penggiring terkesima begitu rupa Dewa Tuat Umar suara tawa lalu menjangkau sebuah benda bulat panjang dari balik bahunya Geluk, geluk, geluk diluur Orang tua itu menyemburkan sesuatu dari mulutnya Di dalam gelap menebar harumnya bau tuat Kebua penggiring berseru tegang Jatuhkan diri ke lantai bambu lalu melompat ke kiri menerobos dinding Murid murtad Kau mau lari ke mana? Tanda tanya bentak Dewa Tuat Dia melompat ke pintu Sampai di luar kembali mengajar dengan semuran tuat Kebua penggiring tahu betul kedasyatan semuran tuat itu Setelah menghindar selamatkan diri dia lepaskan pukulan tangan kosong yang mengandung tenaga dalam tinggi dua kali berturut-turut Kekuatan pukulan itu membuat Dewa Tuat terkejut Buru-buru si kakek melompat ke atas dan dari atas semburkan lagi tuatnya Kali ini dengan kekuatan tenaga dalam penuh Melihat datangnya semburan tuat disertai deru laksana badai mengamuk Kebua penggiring segera maklum kalau bekas gurunya itu tidak main-main dan menginginkan kematiannya Adipati ini gerakan tangan kanannya kepinggang Bilain kejap sinar merah berkiblat Terdengar suara berdering Semburan tuat laksana menghantam dinding bambu lalu luruk ke tanah Belum habis kaget Dewa Tuat tiba-tiba sinar merah menyambar ke arah dadanya Kakek ini cepat melompat mundur Tak urung janggupnya kena dipapah sebagian Pucatlah wajah Dewa Tuat sementara kebua penggiring tertawa tergelak sambil melintangkan pedang sakti Yang memancarkan sinar merah di depan dada Sepasang matu doa tuak tak berkesip memandangi senjata itu dari mana kau dapatkan pedang mustika itu si kakek bertanya Kau tanyakan saja nanti pada iblis di liang kubur Jawab kebua penggiring senaknya Lalu dia menyerbu Serangan-serangannya ganas sekali meskipun dia tidak menguasai jurus-jurus ilmu pedang Dewa yang menjadi dasar utama pasangan senjata mustika itu Namun karena senjata tersebut memang merupakan senjata sakti luar biasa Dimainkan dalam jurus apapun tetap merupakan senjata ampuh dan berbahaya Dalam waktu singkat Dewa Tuat telah terkurung rapat Hanya kegesitannya saja yang membuatnya sanggup bertahan sampai lebih dari 10 jurus Memasuki jurus ke-14 Satu bacokan deras yang sangat sulit dilakannya Memaksa Dewa Tuak pergunakan bumbung bambu minuman kesayangannya untuk menjadi perisai diri Tak ampun tabung itu terkutung dua namun si kakek sendiri berhasil selamakan tubuhnya Sesaat Dewa Tuak tegak tertegun sambil lurut-turut dadanya Agaknya sebelumnya orang tua ini telah mengalami cedera di bagian dada itu Tua bangka buruk Sebelum tubuhmu ku cincang lekas katakan di mana guruku eh yang poncong ayam kebot penggiring membentak Dewa Tuak tertawa mengekeh Dia sedang berenang bet senang-senang di telaga jawabnya Maksudmu mentak kebua penggiring Sekilas dia melirik ke arah telaga Dia tak dapat melihat apa-apa Meskipun malam mulai merayap menuju dini hari namun keadaan masih pekat gelap Aku meminta baik-baik kitab curian yang kau berikan padanya Tapi dia lebih suka memilih titik berenang di telaga Hanya sayang dia berenang tidak membawa nafas lagi H...H...H...H jadi gurumu sudah lama jadi bangkai Dada kebua penggiring seperti mau meledak Pedang saksi disabatkannya ke depan Sinar merah berkiblat Dia melompat untuk menyerbu kakek itu kembali Namun gerakannya tertahan ketika dia melihat ada beberapa sosok tubuh berdiri dalam kegelapan Kebua penggiring segera mengenali orang-orang itu Mereka adalah ronggo kemitir, tambah ijo, lah bludak, dan tunggul soka Ah, urusan ini bisa jadi kapiran keluh Kebua penggiring dalam hati Dia mencari-cari tapi tak melihat gajah bledek Ketika dia berpaling ke arah bangunan bambu dilihatnya orang itu tegak di sana dan memanggul tubuh angini di bahu kirinya Kang mas gajah bledek Apa yang hendak kau lakukan dengan gadis itu teriak kebua penggiring bertanya Kebua penggiring, sahut gajah bledek Sebaiknya kau selesaikan saja urusanmu dengan gurumu Soal gadis ini tak usah dipikirkan kalau kau berani melakukan hal yang tidak-tidak terhadapnya akan kubunuh kau mengancam kebua penggiring Gajah bledek tertawa bergelak Sebelumnya kau hendak mencelakai gadis ini Hendak menodai dan menggantungnya Sekarang mengapa kau ingin membelah nyatanya gajah bledek jelas dengan maksud mengejek Kebua penggiring gerambukan main Sesaat dia memutar otak Lalu berkata dengan suara bergetar Kang mas gajah bledek Jika kau tidak melepaskan gadis itu Terpaksa aku menyerangmu kembali Benggolan kerajaan itu tertawa dan menjawab menantang Siapa takut padamu kebua penggiring Kelak aku akan membuat laporan ke istana bahwa kau berani mengangkat senjata terhadap orang keraton Bahwa kau ternyata juga seorang gembong pemberontak mendengar kata-kata gajah bledek itu Kebua penggiring tak dapat lagi menahan amarahnya Dia segera menyerbu Tapi setengah jalan Dewa Tuak menghadangnya sambil tertawa Hahaha hai hai meskipun sambil mengurut dadanya yang sakit Murid hianat Pelajaran yang kuterima darimu belum selesai Mari kita main-main lagi beberapa juru sampai ada yang mampus di antara kita kebua penggiring Merasa heran melihat tindakan bekas burunya ini Seharusnya Dewa Tuak berusaha menyelamatkan muridnya Angshini Tapi malah justru menghadangnya Tua bangka geblek makinya Rupanya kau memang sudah bosan hidup kebua penggiring lompat menerjang Dewa Tuak tegak tenang-tenang saja Sesaat kemudian terdengar suaranya berseru Pendekar 2.121 sudah saatnya kau keluar dari persembunyianmu Kau datang kemari bukan untuk menonton tapi menolongku Lekas selesaikan urusan dengan manusia jelek bernama Gajah Bledek itu Wiro Sableng yang memang sejak tadi mendekam di balik semak belukar bersama Mahasa Kelut menunggu kesempatan baik Mendengar teriakan Dewa Tuak itu segera melesat keluar ke arah Gajah Bledek Melihat hal ini tunggul Soka tak tinggal diam Dia memberi isyarat pada ronggo kemitir agar membantu Gajah Bledek Lalu pada tamak ijo dan lah bludak dia membisikan agar segera mengikutinya menyerbu kebua penggiring Pedang merah di tangan Adipati itu dan juga sebilah keris mustika yang pasti terselip di pinggangnya harus segera dirampas Hmm, jadi ini kacung suruhan Dewa Tuak yang diutus untuk membebaskan gadis molek ini? Apa betul namamu Sableng? Cung kata-kata itu diucapkan Gajah Bledek pada Wiro Sableng ketika pendekar ini melangkah mendekatinya Diejek demikian rupa Wiro Sableng keluarkan siulan tinggi Cuan besar bernama Gajah Bledek, turut penglihatanku kau tak pantas memakai nama Gajah Tampangmu jauh lebih jelek dari Gajah Marahlah Gajah Bledek mendengar rejekan itu Masih memanggul angini di bahu kirinya dia hantamkan satu pukulan ke kepala Wiro Sableng Murid sentuh gandeng merundukan kepala sedikit sambil melintangkan lengan kiri menangkis Dua lengan beradu keras Terkejutlah tokoh dari istana itu Lengannya seperti mengempelang tiang besi Menyadari kalau si pemuda memiliki kepandaian tinggi Gajah Bledek cepat turunkan tubuh angini dan menggolakan gadis ini di langkan rumah bambu Lalu secepat kilat dia menyerbu Wiro Sableng Kedua telapak tangannya terkembang Serangan-serangannya kali ini bukan berupa jotosan Tetapi seperti orang menampar Dan setiap tamparan yang dilepaskannya mengeluarkan suara dasyat seperti geledek atau petir menyambar Membuat semua orang tergetar hatinya dan sakit telinganya Tidak percuma dia mendapat nama Bledek yang berarti geledek itu Wiro Sableng sendiri kaget bukan main Seumur hidup baru sekali ini dia menghadapi lawan yang memiliki ilmu pukulan seperti itu Selain menimbulkan suara menggetarkan Kedua telapak tangan gajah Bledek dirasakannya mengeluarkan hawa panas Berat Salah satu tamparan gajah Bledek nyasar menghantam sebatang pohon dadap Bekas tamparan itu langsung berwarna hitam Sesaat kemudian terdengar suara berkereketan Pohon besar itu patah Lalu tumbang perlahan-lahan Kuduk pendekar 212 jadi mengkirik dingin Kalau mau selamat tak ada jalan lain Dia juga harus keluarkan ilmu simpanannya Apalagi saat itu dilihatnya si muka cacat ronggo kemitir sudah berada di samping gajah Bledek Siap mengeroyuknya Ketika kedua orang itu menyerbunya Murid sentuh gandeng ini sambut dengan pukulan bentang topan melanda samudera Kalau ronggo kemitir keluarkan peki kaget dan dapatkan tubuhnya terpental jauh lalu jatuh tergelimpang di tanah Maka gajah Bledek keluarkan seruan tertahan Dia kerahkan tenaga dalam, berusaha melawan pindihan pukulan sakti lawan yang laksana dinding karang menghimpitnya Tubuhnya mengapung namun hanya sesaat Ketika Wiro dorongkan telapak tangan kanannya tak ampun tokoh silat keraton ini terhempas ke belakang, berguling di tanah Meski kemudian dia cepat berdiri namun dadanya terasa sakit dan kedua lututnya bergetar Wiro Sableng sendiri kucurkan keringat dikeningnya tanda tenaga dalam perlawanan gajah Bledek sungguh luar biasa Di lain bagian mahasak lut telah pula melompat keluar dari balik semak belukar di mana sebelumnya dia bersembunyi bersama Wiro Sableng Pendekar ini merasa khawatir melihat begitu banyak orang yang menyerang kebua penggiring Dewa Tuak menyerang Adipati itu jelas untuk menghukum muridnya yang hianat Sebaliknya kesempatan ini dapat dipergunakan oleh Tunggul Soka untuk merampas senjata-senjata mustika miliknya yang dirampok dan kini berada di tangan kebua penggiring Dalam pada itu mahasak melihat pula dua lelaki tinggi besar berpakaian bagus yakni Tama Ijo dan Lah Beludak Yang merupakan dua dari lima orang yang telah merampoknya di pedataran Tengger Menimbang sampai ke situ maka mahasak lut segera berteriak Dewa Tuak lekau terluka di dalam Mengapa tidak selamatkan saja murid perempuanmu itu? Biarkan aku menggasak segerombolan badut ini Dewa Tuak hendak memaki marah mendengar kata-kata mahasak lut itu Namun disadarinya bahwa saat itu dia memang dalam keadaan terluka di dalam yakni akibat pukulan eyang poncongai dam Guru kebua penggiring Dalam perkelahian yang terjadi pada sore hari yang sama Dewa Tuak berhasil menamatkan riwayat lawannya dan membuang mayat poncongai dam ke dalam telaga Ketika mayat itu digeledah dia telah menemukan kitab miliknya yang dicuri muridnya itu Kemungkinan besar poncongai dam yang telah menghasut kebua penggiring untuk mencuri kitab tersebut kemudian menyerahkannya padanya Ternyata poncongai dam seorang kakek sakti mandraguna yang tak mudah dikalahkan Setelah berkelahi puluhan jurus baru Dewa Tuak berhasil mengalahkannya Itu pun dia harus menerima satu pukulan telak di dadanya Kini menyadari kebenaran maksud baik ucapan mahasak lut Dewa Tuak cepat menghampiri tubuh angini yang terbaring di langkan rumah bambu Seng burid ternyata tak kurang suatu apa selain ditotok pada beberapa bagian urat pentingnya hingga tak bisa bersuara Tak dapat menggerakkan kedua tangan dan tak bisa memergunakan kedua kakinya Dengan cekatan Dewa Tuak melepaskan totokan itu satu persatu Begitu dirinya lepas dari totokan yang melumpuhkan angini memeluk si kakek seraya mengucapkan terima kasih Lalu tanpa dapat dicegah gadis ini menyerbu ke tengah kalangan pertempuran Di tangannya terdapat sehelai selendang berwarna ungu yang pada ujungnya tertera guratan hitam angka 212 Selendang ini merupakan senjata yang diandalkan seng dara Bagaimana angka 212 tergurat di ujung selendang itu ada kisahnya tersendiri Bakal serial Wiro Sableng Maut bernyanyi di pajajaran Ketambahan lagi seorang lawan yakni angini membuat kebo penggiring semakin terjepit Mahesa Kelut berkelahi sambil keluarkan jurus-jurus ilmu pedang dewa 8 penjuru angin Sepasang tangan dan dua kakinya siap dengan aji karang sengu yang dapat menghancurkan apa saja bila kena dihantamnya Selendang ungu di tangan angini meneru kian kemari laksana seekor ulat, membelit dan mematuk tiada henti Tunggul soka serta tamak ijo dan lah bludak meskipun mengandalkan tangan kosong, ketiganya melancarkan serangan-serangan berbahaya Terutama hantaman tangan dan kaki tunggul soka, sungguh danas dan mengandung tenaga dalam sangat tinggi Namun pedang merah sakti di tangan kebo penggiring merupakan senjata ampuh luar biasa yang dapat membendung semua serangan yang datang Karenanya meskipun telah terkurung rapat tetap saja para pengeroyok tidak mampu menjatuhkan adipati itu, apalagi merampas pedang Satu kali tunggul soka berlaku nekat Setelah mengebrak dengan pukulan dan tendangan berantai dan menyusup dari bawah, bergerak cepat Satu tangan menghantam pergalangan kebo penggiring, tangan lainnya membetot hulu pedang Tapi hampir saja pentolan istana ini celaka Tidak terduga pedang merah itu menyambar ganas ke bawah Berat, bahu pakaian tunggul soka robek besar dimakan ujung pedang Secuil dagingnya terkelupas Darah mengucur Orang ini cepat melompat mundur Wajahnya tampak pucat Sebagai tokoh silat istana tunggul soka memiliki kepandayan silat dan tingkat tenaga dalam yang tinggi Dibandingkan dengan dirinya maka kepandayan kebo penggiring masih berada di bawah Bagaimana adipati yang dikeroyok begitu banyak lawan masih mampu bertahan dia membuat kejutan Tak ada alasan lain kecuali pedang merah di tangan kanannya benar-benar senjata luar biasa Maka semakin berkobarlah hasat tunggul soka untuk memiliki senjata tersebut Tunggul soka usap luka di bahunya Darah berhenti mengucur Ketika dah menyerbu kembali dari samping kiri dilihatnya sesosok tubuh melesat dari kegelapan Langsung melabrak kalangan pertempuran Tunggul soka tidak kenali siapa adanya orang ini Sebaliknya begitu kebo penggiring melihat wajah penyerang baru itu Hatinya mau tak mau jadi bergetar Orang ini bukan lain pemuda yang telah ditendangnya dan disangkainya telah menemui ajal Paling tidak terluka parah Kenyataannya diakini malah muncul ikut menyerbu Padahal rasa sakit akibat menendang masih terasa di kaki kanannya Lain pula halnya dengan tamak ijo dan lah beludak Yang sebelumnya bersama tiga kawannya telah menggagai masa kelut di pedataran pasir tengger Kini mereka berkelahi dengan perasaan was-was tidak enak Cepat atau lambat pemuda itu pasti akan membalaskan dendamnya Karena mereka berlima sebenarnya yang menjadi pangkal sebab semua kejadian ini Selintas pikiran licik muncul di benak tamak ijo Maka orang tinggi kekar ini pun berteriak Kang Mas Tunggul Soka, Adipati Kebo Penggiring Lah beludaki mari lupakan dulu persoalan di antara kita Kita harus menghajar lebih dulu dua muda mudi sesat ini Kau betul di mas tambak Mari berebut pahala memusnahkan anjing-anjing pemberontak berteriak Tunggul Soka Keparat maki masa kelut ketika dia menyadari bahwa yang dimaksud Tunggul Soka dengan anjing-anjing pemberontak Bukan lain adalah dirinya sendiri dan angini murid dewa tuak Maka masa kelut pun mendekati si gadis dan berbisik Saudari kau hati-hatilah Kita bakal dikeroyok Berkelahi saling punggung donganku angini yang juga mengerti kalau keadaan kini berubah Cepat melakukan apa yang dikatakan mahasal lalu putar selendang ungunya lebih sehat Bagi masa kelut yang paling penting adalah memperhatikan tindak tanduk gerakan kebo penggiring Adipati ini merupakan musuh paling berbahaya di antara empat pengeroyok karena pedang sakti berada di tangannya Sebaliknya dua titik lemah di pibak lawan adalah tamak hijau dan lah beludak Maka kembali dia berbisik pada angcini Hati-hati dengan pedang merah Arahkan seranganmu lebih banyak pada dua lawan berpakaian bagus Aku mengerti sahut sengdara Kekuatan tenaga dalamnya kini dibagi dua Pertama disalurkan ke selendang ungu yang jadi senjatanya Sebagian lagi ke lengan kiri Pukulan dan tendangan berkecamuk silih berganti Sinar ungu selendang angini menderu berkelebat di udara Di antara semua itu pedang merah mengiblatkan sinar dan suara mendengung menghidikan Mahesa kelut kertakan rahang Setelah bertahan habis-habisan dengan jurus-jurus ilmu pedang dewa pendekar ini Akhirnya merasakan bahwa kedudukannya jurus demi jurus semakin tertekan Maka dia pun mulai siapkan pukulan sakti mandraguna yakni pukulan ilmu atau inti api Namun pemuda ini serta merta menyadari dalam kecamuk perkelahian yang menggila seperti itu tak mungkin baginya mengeluarkan ilmu kesaktian itu Untuk melakukan pukulan inti api dia harus memejamkan mat membaca mantra Jika itu dilakukan sama saja dengan membiarkan lawan membantai tubuhnya luntuk Sementara dia terpaksa menjaga diri dengan aji karang sewu sambil menunggu kesempatan untuk mengeluarkan senjata rahasia yakni pasir terbang berwarna merah Jadi kita ikuti kembali perkelahian di bagian lain yakni antara pendekar 212 wirosableng yang dikeroyok oleh gajah beledek dan ronggo kemitir Setelah mengatur jalan nafas dan darah masing-masing, gajah beledek serta ronggo kemitir kembali menyerbu murid sento gendeng dari gunung gede itu Kalau gajah beledek ini kerahkan hampir seluruh tenaga dalamnya maka ronggo kemitir tampak membekal sebilah, pedang berbentuk aneh Senjata ini berbentuk lurus, memiliki ketajaman pada kedua sisinya, lalu ujungnya yang seharusnya lancip ternyata bercaga dua Apapun senjata yang di tangan renggo kemitir wirosableng tidak merasa takut Pusat perhatiannya adalah sepasang tangan gajah beledek yang terus-menerus mengeluarkan suara menggelegar, menebar hawa panas Pendekar 212 bentengi diri dengan beberapa pukulan sakti Dia berhasil membuat ronggo kemitir menjadi jari dari dipaksa menjaga jarak Sebaliknya gajah beledek berlaku lebih cerdik Setiap selesai melancarkan satu serangan, tubuhnya berkelebat cepat berpindah tempat lalu kembali menyerang dari arah belakang Dan ketika lawan membalik untuk balas menghantam dia sudah bergerak ke jurusan lain Setelah saling hantam selama lebih dari sepuluh jurus wiros mengambil keputusan ronggo kemitir harus dibereskan lebih dulu Maka pendekar 212 lepaskan pukulan sinar matahari ke arah gajah beledek Lawan satu ini terkejut melihat sambaran sinar putih perak menyelaukan datang membabatnya disertai deru dan hawa panas luar biasa Ketika dia jungkir balik selamatkan diri, dilain kejap wiros sudah melesat ke kiri Kirimkan pukulan telap ke sisi kanan ronggo kemitir yang saat itu juga ikut terkesiap melihat kedasyatan pukulan sinar matahari Kera empat tulang iga ronggo kemitir patah Orang ini menjerit keras Tubuhnya sebelah dalam seperti ditusuk empat bilah pisau Nafasnya mendadak menyengat Tubuhnya terhuyung ke belakang lalu jatuh duduk, tersandar ke semak tak belukar dan tak mampu berdiri lagi Wiro Sableng berpaling ke arah gajah beledek Gajah jelek Sekarang tinggal kau dan aku Jika kau ingin kembali hidup-hidup ke kota raja, cepat tinggalkan tempat ini Tapi kalau kau memilih mampus bersiaplah untuk menghadap setan akhirat meskipun hatinya tergetar melihat apa yang dialami ronggo kemitir Namun ucapan pendekar 212 Wiro Sableng itu membakar amarahnya Didahului bentakan keras dia tepukan kedua telapak tangannya satu sama lain Terdengar suara seperti geledek menggelegar Tanah bergetar Pendengaran sakit seperti ditusuk Angin panas menderu menyambar tubuh Wiro Sableng Murid nenek sakti dari gunung gede ini tak tinggal diam Begitu angin pukulan lawan menyambar ke arahnya, kembali dia lepaskan pukulan sinar matahari Sekali ini dengan pengorahan lebih 3 per 4 tenaga dalam Terjadilah hal yang membuat semua orang yang ada di tempat itu menjadi terkesima kaget, gempar lalu bergidik angeri Pukulan geledek yang diepalkan gajah beledek saling hantam di udara dengan pukulan sinar matahari Satu letupan dasyat menggelegar Cabang-cabang pohon, ranting-ranting dan gedaunan rambas hancur berentakan dan hamus hitam Di sebelah bawah tanah terbongkar dan beterbangan Bangunan bambu bekas kediaman poncongai dan meroboh Air telaga bergerlombang Tak ada satu orang pun yang sanggup menahan diri dari kejatuhan, termasuk Wiro sendiri Semua orang-orang itu terhuyung lalu jatuh duduk di tanah seperti dilamun gempa keras Ketika mereka memandang kejurusan ronggo kemitir berada, pentolan istana itu tampak terkapar beberapa tombak di kejatuhan Pakainya tak kelihatan lagi Tubuhnya hanya tinggal tulang belulang hamus menghitami Selagi semua orang terduduk terkesiap dan berusaha menenangkan kejut serta kengerian yang menguasai diri masing-masing Tunggul Soka pergunakan kesempatan Dengan satu gerakan kilat dia berkelebat ke arah kebun penggiring Sekali sentak saja dia berhasil merampas pedang dewa merah dari tangan Adipati Lumajang itu Bangsat pencuri teriak kebun penggiring marah dan hendak mengejar Jangan tolol balas berteriak Tunggul Soka Apa kau tidak melihat kedudukan kita sekarang terjepit? Kau masih memiliki sebilah senjata sakti Keluarkan benda itu lalu mari kita bergabung menghadapi musuh-musuh Sebenarnya Tunggul Soka memang ingin memiliki senjata itu Namun pada kesempatan yang tepat dengan licik dia dapat menutupi maksud buruknya itu Dan kebun penggiring pun termakan pula oleh kata-kata Tunggul Soka tadi Dia tampak mengeluarkan keris ular emas dari balik pinggangnya Sinar kekuningan memancar di udara malam menjelang dini hari yang masih gelap itu Mahesa Kelu tersentak kaget Dewa Tua teleng-geleng kepala Jelas tambah sulit bagi pihaknya untuk menghadapi empat lawan yang nekat itu Terutama mereka yang memegang senjata mustika milik Mahesa yakni Tunggul Soka dan Kebun Penggiring Anggini, kau mundurlah seru Dewa Tua yang mengkhawatirkan keselamatan muridnya Dia lalu melompat ke samping Mahesa Kelut Tidak bisa guru terdengar sahutan seng darah Bagaimanapun aku harus menghajar manusia hianat itu Mengingat rencana kejinya terhadapku Aku pantas memecahkan kepalanya kebun penggiring tertawa mengekeh Jika kau memang ingin ku tiduri majulah tanda seru manusia kejah pekek Anggini Selendangnya dikebutkan Sinarungu berkelebat disertai deru angin deras menyambar kepala seng Adipati Yang diserang tusukan keris emas di tangan kanannya ke atas Berat Ujung selendang Ungu Robek Anggini kembali terpakai Saat itu Dewa Tua dan Mahesa Kelutrak tinggal diam Keduanya menyerbu Di lain pihak Tunggul Soka dan Tamak Ijo Sertalah Bluda sudah pula bergerak Menyongsong datangnya serangan Di saat perkelahian kembali hendak berkecamuk itu Tiba terdengar suara menggaung Seperti ada ribuan tawan menyerbu tempat itu Bersamaan dengan itu sinar putih perak tampak berputar di udara Lalu membeset ke arah kebua penggiring Percaya akan keampuhan keris ular emas di tangannya Seng Adipati tusukan senjatanya ke depan Namun dia salah perhitungan Sinar putih perak tadi membabat ke bawah Menghindari bentrokan lalu menelikung ke pinggang Kebua penggiring terkejut Cepat melompat mundur Tapi terlambat Dia merasakan lambungnya dingin Rasa dingin itu hanya sekejap Berganti dengan rasa panas Dia memandang ke bawah lalu menjerit Melihat darah menyembur di susu-lusus Yang membusai dari perutnya yang robek besar Memandang ke depan dia melihat Pemuda berambut gondrong itu Tegak menyeringai dengan senjata aneh Di tangani kapak maut Naga geni 212 seru tunggul soka Kini setelah dia tahu pasti siapa adanya Pemuda itu nyalinya pun meleleh Dia sudah menguasai pedang sakti Mengapa harus menyulitkan diri meneruskan perkelahian? Tanpa pikir panjang lagi Tokoh silat istana ini Segera balikan diri Ambil langkah seribu Namun sebelum tubuhnya lenyap Di kegelapan Wiro arahkan kapak naga Geni 212 ke arahnya Lalu tekan alat rahasia Di hulu senjata yang berbentuk kepala naga Terdengar suara berdesir halus Ketika selusin jarum putih Melesat dari mulut kepala naga Menyerang ke arah tunggul soka Mendengar datangnya senjata rahasia ini Tunggul soka cepat putar pedang merah di belakang punggung Terdengar suara berdem ringan Disertai memercitnya bunga-bunga api Selusin jarum patah dan luruh ke tanah Wiro memaki panjang pendek Dia siap melompat untuk mengejar Namun di sebelahnya seseorang telah berkelebat Lebih dulu seraya melepas senjata rahasia pula Berupa pasir berwarna merah Ratusan pasir itu menderu dalam kegelapan malam Sulit dilihat dan hampir tak mengeluarkan suara Tunggul soka tersentak kaget ketika punggungnya terasa perih Sadar kalau ada senjata rahasia lain menghantam tubuhnya Tokoh silat istana ini cepat jatuhkan diri Seraya putar pedang merah di belakang punggung Namun terlambat Puluhan pasir-pasir merah menembus kulitnya Menyusup ke dalam daging, larut dalam aliran darah Tunggul soka bergulingan di tanah lalu mencoba lari Dia hanya sanggup lari sejauh tiga tombak lalu tersungkur sambil mengerang Sekujur tubuhnya terasa perih seperti ditusuki ribuan jarum Rasa nyari itu disertai pula oleh hawa panas bukan alang kepalang Darah mengucur dari hidung, metu dan telinganya Dari mulutnya terdengar suara seperti mengorok Dadanya naik ke atas lalu terhempas ke bawah bersamaan dengan lepasnya nafasnya Mahesa kelut cepat menyambar pedang dewa yang masih berada dalam panggangan tunggul soka Kembali ke tempat pertempuran semula Mahesa dapatkan kebot penggiring sudah menggelepak di tanah Usus membusai dan kepala pecah Selagi Seng Adipati meregang nyawa Anggini yang tidak dapat menahan dendam kesumatnya Hantamkan selendang ungunya ke kepala Adipati itu Akibatnya Seng Adipati yang nyawanya memang sudah tak tertolong lagi menemui ajal dengan kepala pecah perut jebol Ketika Mahesa kelut mengambil keris ular emas dari tangan mayat kebot penggiring dan menggeledah pakaiannya untuk menemukan sarung pedang dewa serta sarung keris ular emas Tambah ijo dan lah bludak yang sudah lama mencari kesempatan segera menyelusup di balik pepohonan dalam kegelapan Namun keduanya tersentak kaget ketika terdengar bentakan Kalian berdua mau lari ke mana dan tahu-tahu Mahesa kelut sudah menghadang di depan mereka Tambah ijo jatuhkan diri ke tanah Lah bludak mengikuti apa yang dilakukan kawannya Keduanya meratap minta diampuni Setan tak bermalu bentak Mahesa Apa yang telah kalian lakukan terhadapku cukup layak membuat aku membunuh kalian Detik ini juga jangan raden ampuni selembar nyawa kami Kami hanya orang-orang suruhan belaka ratap tambah ijo Begitu? Baiklah Nyawamu berdua aku ampuni Tapi jangan harap kalian bisa hidup senang di kemudian hari habis Berkata begitu Mahesa tendang selangkangan kedua orang itu Hingga anggota rahasia masing-masing wancur Keduanya terpelanting pingsan Saat itu hari mulai terang-terang tanah Dewa tua ketegak dengan tubuh gontai Dia memandang berkeliling Beginilah hidup dan kehidupan, katanya perlahan Kejahatan, kekejaman, dendam dan darah selalu muncul setiap saat ada yang ingin berbuat kebajikan dan kebaikan Mahesa kelut, apakah kau sudah mendapatkan kedua senjata mustikamu kembali sudah kek Aku sangat berterima kasih Kalau tak ada kau dan muridmu serta kawanku si Sableng itu niscaya aku akan kehilangan dua senjata itu selama-lamanya Wiro garuk-garuk kepala Dewa tuak batuk-batuk Tenggorokannya terasa kering karena sudah beberapa lama tak meneguk tuak Kalian dua pemuda tentu ingin melanjutkan perjalanan Namun aku ada satu pertanyaan untukmu pendekar 212 Apakah itu Dewa tuak? Tanya Wiro Sableng Mendadak saja dia jadi gelisah Utusan jodoh tempoh hari Apakah kau sudah memikirkan tanda seru para Wiro Sableng berubah? Pendekar ini jadi salah tingkah Di samping Dewa tuak, Anggini tampak tundukan wajahnya yang menjadi sangat merah Mahesa kelutertawa geli dan kedip-kedipkan matanya pada Wiro Jika kau memang tak berkenan pada muridku, terpaksa aku mencarikan jodoh yang lain Terdengar suara Dewa tuak Wiro Sableng angkat kepalanya, berpaling pada Mahesa Kelut Murid embah jagad nata ini mendadak saja jadi pucat mukanya Kini Wiro yang tertawa mengekeh Kek, kau benari sahabatku ini jauh lebih cocok untuk muridmu yang jelita itu kata Wiro Hai, urusan apa ini seru Mahesa Kelut? Tapi saat itu pendekar 212 Wiro Sableng sudah berkelebat lenyap Ketika Mahesa Kelut hendak ikut-ikutan pergi Dewa tuak cepat memegang lengannya Soal jodoh kita manusia memang kadang-kadang tak bisa mengaturnya Tapi apa salahnya kau kuajak mampir melihat-lihat tempat kediamanku Aku maaf kek, aku masih ada keperluan lain Kata Mahesa Kelut coba menampi Tapi matanya melirik memperhatikan Anggini sejenak Dewa tuak tertawa panjang Tangan kanannya menarik lengan Mahesa Kelut Tangan kiri memegang lengan Anggini Kek, tunggu Aku harus mencari kuda putihku Ujar Mahesa pula Binatang itu, mengapa harus dikhawatirkan kata Dewa tuak Lalu kakek ini keluarkan suitan panjang Dari balik pepohonan tampak kepala seekor kuda putih Ternyata binatang itu memang panah putih Kuda milik Mahesa yang pernah dirampas tambal ijo dan kawan-kawannya Ketika ketiga orang itu melangkah pergi Binatang ini mengikuti dari belakang Sementara itu hari semakin terang Tanda pagi segera menjelang Selesai